Tiga darah pendekar jilid 20. Tanpa disuruh lagi segera liti menggerogoti paha kambing panggang itu meski masih dipegangi panglin EHM, sedap dan sangat lezat demikian berulang-ulang ia memuji. Habis itu segera ia pegangi paha kambing itu terus dilalap dengan lahap sekali. Lama kelaparan, jangan kau makan terlalu banyak, awas perutmu bisa berbalik jadi sakit, ujar panglin dengan tertawa. Jangan khawatir, kita sudah biasa berlatih luwekang, tidak nanti punya perut begitu lemah seperti orang biasa, sahut liti sambil terus menjejalkan daging ke mulutnya. Sekejap saja paha kambing panggang itu sudah dilalap bersih tinggal tulangnya saja. Nampak orang makan dengan rakus, diam-diam panglin menjadi geli, hampir saja ia tertawa, tetapi bila teringat olehnya bahwa pemuda itu kelaparan disebabkan membela dirinya juaka urung lah ia tertawa. Ha, tadi aku malah khawatir kalau kau tidak kembali ke sini demikian liti berkata dengan tertawa meringis. Aku pergi agak lama sebab aku tak berani memanggang di dekat gua sini, aku khawatir kau tak tahan asapnya, sahut panglin bagus, kini kau sudah banyak tahu urusan, puji liti. Tetapi aku tahu dalam hati kau mengomeli aku, ujar panglin kapan aku pernah mengomeli kau tanya liti. Habis itu ia lantas menyalakan api unggun dengan kayu bakar yang terdapat di situ. Di bawah sinar api, ia lihat liti sedang terpesona memandang dirinya, panglin menjadi geli. Bagaimana? Apa aku telah salah omong lagi dan membuat marah kau tanyanya dengan tertawa? Tidak, tetapi aku sedang memikirkan sejurus tipu serangan pedang, sahut liti. Tipu serangan yang manakah tanya panglin heran? Tadi waktu kau bertempur melawan Hwasio jahat itu. Suatu ketika Hwasio itat telah menggunakan tipu King Tubi. An, ombak mendampar pantai, tatar liti, lantas kau keluarkan tipu Yitwitu Kang, sebatang galah menyeberangi sungai, dengan enteng kau mengelakan serangan musuh dan dengan manis sekali kau menghindarkan diri, caramu itu memang tepat sekali. Namun aku masih ingat waktu Iepetbo mempertunjukkan hantu Kiam Hoat dari Tian San Kiam Hoatnya, diantaranya terdapat satu gerak tipu yang disebut Long Yong Kim Bun, arus air membanjiri pintak emas, satu gerakan dengan empat macam serangan susul-menyusul dan hebat sekali, cocok sekali untuk melawan tipu serangan musuh King Tubi Khan tadi, tetapi mengapa tidak kau pakai jurus ita? Cuma terhadap Tian San Kiam Hoat aku sendiri pun kurang paham, hanya pendapatku saja begitu, betul tidak? Harap adik suka memberi petunjuk dan dapatkah kau perlihatkan gerak tipu Long Yong Kim Bun Ita padaku, agar kita dapat mempelajarinya. Pang Lin jadi melongo oleh pertanyaan orang yang terakhir ini, namun ia masih memaksakan diri menjawab. Aku sudah lupa semua. Bagaimana kau bisa lupa kata Liti tidak percaya? Ya, sesudah aku turun gunung, pernah aku jatuh sakit. Payah sekali, tutur Pang Lin dengan meti merah berkaca. Waktu itu tiada orang yang merawat aku, maka seorang perempuan tua telah memasak obat untukku, sesudah aku minum dan sembuh, lalu segala apa yang terjadi dahulu aku tidak ingat lagi. Apa yang diuraikan Pang Lin sudah tentu bohong belaka, dengan sendirinya Liti pun sukar mempercayainya. Maka pemuda ini memandangi Pang Lin dengan metu, terpentang lebar. Pang Lin agak terharu demi nampak rasa simpati pemuda ini padanya, ia pikir, lambat laun toh akan ketahuan juga, tidakkah aku ceritakan terus terang saja sekarang? Tetapi tiba-tiba terdengar Liti menghela nafas dan berkata, sayang, sungguh sayang sekali, Tian San Kiam Hoat begitu hebat dan mujizat, ternyata telah dilupakan semua olehmu. Namun Pang Lin lantas mendekatinya dan menarik tangan. Liti, jika aku mendusai kau umpamanya, apakah kau akan marah? Padaku demikian tiba-tiba dengan tertawa si Nona bertanya. Keruan Liti sangat terkejut. Dalam hal apa kau telah mendusai aku tanyanya cepat. Sebenarnya aku sama sekali tidak paham Tian San Kiam Hoat sahut Pang Lin di luar dugaan, jawaban ini membikin Liti bergelak tertawa malah. Haha, ucapanmu inilah yang betul-betul dusta, jika kau tidak paham Tian San Kiam Hoat. Lalu siapa lagi yang paham ujarnya geli? Ya, aku tahu pikiranmu, kau tentu curiga aku ini bukan kau punya ingmu ai. Maka semua jasa yang telah kau berikan padaku membuatmu menyesal bukan tiba-tiba Pang Lin berkata dengan mengembeng air mata. Mengapa kau bisa berkata demikian sahut Liti dengan melonjak? Kita kaum pendekar sudah biasa menolong sesama. Seumpama orang tidak dikenal, dalam keadaan menderita dan jatuh sakit, sudah seharusnya kita memberi pertolongan padanya. Apalagi antara kau dan aku? Dengan kata-katamu itu, kau anggap aku ini orang macam apa? Sebenarnya Pang Lin sudah hendak menerangkan asal-usul dirinya, tetapi demi nampak sikap Liti yang sungguh-sungguh ini, tiba-tiba ia urungkan maksudnya. Sudahlah, aku hanya bergurau saja dengan kau, lantas kau anggap sungguh-sungguh sahutnya kemudian dengan tersenyum manis. Begitulah semalam Ita, keduanya sama bergulang-guling tidak bisa pulas. Belum pernah Pang Lin bertemu lelaki yang begini tulus, karena Ita hakinya menjadi bimbang, sebentar ia pikir hendak menceritakan semua keadaan sebenarnya padanya, tetapi lain saat ia pikir tetap menutupi saja rahasia ini. Entah mengapa, tiba-tiba ia jadi teringat pada Lian Keng Hiau. Lian Keng Hiau mempunyai wibawa yang besar, pandai dan gagah, tindak tanduknya dengan sendirinya punya semacam daya pengaruh yang agung, dalam hati Pang Lin sangat kagum padanya, malah pada waktu sebelum naik ke kosan, ia selalu merasa Liti tidak dapat dibandingkan dengan Lian Keng Hiau, tetapi semenjak mengalami sakitnya ini, bayangan Lian Keng Hiau perlahan-lahan telah menipis dari hati sanubarinya. Kemudian Pang Lin teringat juga pada Lian Keng Hiau yang telah memaksa hendak menikahi dirinya, tiba-tiba timbul semacam pikiran aneh, mengapa manusia harus menikah? Sungguh aku tidak mengerti. Tetapi seorang gadis harus mempunyai suami, agaknya hal ini tidak bisa dihindarkan. Jika seandainya aku harus memilih seorang suami, lalu siapakah yang aku pilih? Ah, paling baik kalau mereka bisa seperti boneka terbuat dari tanah liat yang bisa digepuk hancur dan kemudian dilebur menjadi satu setelah dicampur dengan air. Tetapi, ah, betul-betul pikiran yang bodoh. Aku toh tidak perlu menikah sekarang, untuk apa aku pikirkan soal ini? Berpikir sampai di sini, tiba-tiba ia tertawa sendiri. Di pihak sana, Liti pun lagi berpikir tak keruan. Ia sedang mengenangkan kembali apa yang pernah diucapkan Pang Lin, selagi pikirannya diliputi awan curiga, mendadak ia mendengar suara tertawa Pang Lin Hi, kau belum tidur tegurnya sambil berbangkit. Aku teringat pada keledai gundul yang lari terbirik-birit. Oleh gertakanmu tadi, maka aku menjadi geli, sahup Pang Lin sementara ita kayu yang dinyalakan sebagai obor meletik-letik. Hawa malam sangat dingin, kau harus menjaga dirimu baik-baik, apa perlu membakar api unggun lagi? Tidak, tidak perlu, aku toh bukan kaum putri yang tidak tahan angin, sahup Pang Lin karena tak bisa pulas, ia berbangkit untuk mengobrol dengan Liti, waktu ia mendorong buntalannya yang dipakai sebagai bantal, tiba-tiba tangannya menyentuh kitab yang ada di dalamnya, ia lantas mengeluarkannya. Semuanya berkat kitab inilah yang telah menolong jiwamu, ujar Liti tertawa demi nampak orang memegangi kitab. Teringat akan Budi Liti yang tidak bisa dibalas, tanpa pikir lagi Pang Lin lantas menyodorkan kitab yang tiada bandingannya warisan Fo Jing Chu itu padanya. Sukakah kau pada kitab ini? Biarlah ku berikan padamu saja, katanya. Tiba-tiba pikiran Liti tergerak. Apa kitab ini kau ambil atas perintah Ieperkbo? Tanyanya kemudian. Ya, dari mana kau tahu sahut Pang Lin beliau menyuruh kau mengambil kitab ini, dengan sendirinya dengan maksud akan ditinggalkan untuk ahli waris bukek pay, mana boleh kau sembarangan memberikannya pada orang lain, kata Liti. Keruan Pang Lin menjadi gelagapan, tidak ia menduga kata-katanya yang serampangan tadi ternyata salah lagi. Hendaklah diketahui bahwa Iel Ancu adalah tokoh terkemuka dari suatu aliran silat, tingkatannya sangat tinggi, sekali-kali tidak beralasan baginya untuk mengangkangi kitab pusaka orang lain. Pang Lin dibesarkan dalam istana, ia tidak mengetahui bahwa dalam dunia persilatan justru memandang berat urusan demikian ini, waktu berdusta ia hanya mengikuti lagu perkataan Liti, ia mengira kitab ini dikehendaki Iel Ancu, maka dirinya yang dikenal sebagai murid ada hak buat menyelesaikannya. Di luar dugaan, Liti malah mencelanya, seketika ia menjadi gelagapan dan tak bisa memberi alasan tentang apa yang diucapkannya tadi. Sementara itu terdengar Liti sedang menghela nafas sambil memandangi kitab itu V. Celaka, sekali ini tentu akan ketahuan, tentunya dia telah mengetahui kata-kataku yang bohong tadi, maka berulang kali ia menghela nafas, demikian kata Pang Lin dalam hati. Dalam pada itu, sesudah menghela nafas, lalu terdengar Liti membuka suara lagi, jika ingat dahulu Lailo Chiampua bersama Fo Chosu dari Bu Kek Pei datang ke daerah perbatasan dari Tionggoan, daerah tengah, maka beliau boleh dikata punya hubungan turun-temurun dengan Bu Kek Pei. Tetapi kini sejak mangkatnya Fo Jing Chu, dia saksikan sendiri Bu Kek Pei menjadi hancur, sampai ahli waris pun tidak ada, kitab ini tepatnya entah harus diserahkan pada siapa, jika Ie Pek Bo melihat kita, entah betapa ia akan berduka setelah merande sejenak, lalu ia menyambung, namun dengan tingkatan Lailo Chiampua, beliau boleh melakukan upacara paling agung dari dunia persilatan, yaitu berdasar kedudukan dirinya sebagai tokoh suatu cabang persilatan untuk memilih ahli waris dari suatu cabang lain dan menyerahkan kitab pusakannya. Soal ini tidak perlu kau ikut pikirkan, ahli waris Bu Kek Pei sudah lama ada orangnya, sahup Pang Lin tiba-tiba dengan tertawa. Siapa? Apa kau maksudkan Lian Keng Hiau kata Liti? Hektometer, meski Lian Keng Hiau adalah murid Ciong Bantong, tapi dia telah mengkhianati gurunya untuk mencari kebahagiaan sendiri, perbuatannya ini tidak nanti diampuni oleh kaum pendekar kita. Pernah aku mendengar dari ibuku, suatu kali Lailo Chiampua dalam percakapannya pernah mengajak ibu untuk mengeluarkan pengumuman pada sesama orang buling, mereka mewakili Ciong Bantong membuat pembersihan perguruan untuk memecat Lian Keng Hiau dari pintu Bu Kek Pei. Pengah ia berkata, tiba-tiba ia lihat alis Pang Lin terkerut rapat, air mukanya pun berubah, seketika Liti menghentikan penuturannya dengan heran. Kenapa? Apakah kau kurang enak? badan tanyanya sambil menarik tangan Pang Lin? Kiranya Pang Lin sedang pedih sekali hatinya, sama sekali tidak terduga olehnya bahwa Lian Keng Hiau yang diakagumi selama ini, dalam pandangan kaum pendekar dan dunia persilatan ternyata tidak lebih hanya telur busuk belaka. Sebenarnya ia hendak bertanya pada Liti Kera bagaimana Lian Keng Hiau mengkhianati gurunya, tetapi ia khawatir Liti bercerita hal-hal yang lebih mendukakan hatinya, maka ia urung bertanya. Kau bilang sudah lama Bu Kek Pei mempunyai ahli waris, jika maksudmu bukan Lian Keng Hiau, lalu siapa lagi demikian Liti mendesak. Namun Pang Lin sudah menyusun kata-katanya yang bohong, setelah ia tenangkan diri, lalu dengan tertawa berkata, orangnya kau kenal dengan baik. Siapa? Tanya Liti pula. Iyalah aku sendiri sahut Pang Lin sudah tentu Liti terperanjat, ia tidak mau percaya begitu saja. Mana bisa Iepekbo membiarkan kau masuk ke cabang silatnya? Kau adalah ahli warisnya yang tunggal, kalau kau masuk ke cabang lain, apa tidak berarti jerih payahnya selama 10 tahun mengajar kau terbuang percuma saja ujar Liti? Tetapi guruku bilang sebenarnya beliau hendak mencari ahli waris lain buat Bu Kek, Tapi kalau tidak didapatkan orang yang cocok berarti mengecewakan Fou Jing Chu, jika dapat yang betul-betul baik, mungkin orangnya sudah tua, pula tak bersemangat. Oleh sebab itulah aku disuruh membangun kembali Bu Kek, sedang mengenai ahli waris Tian San Pei, bukankah masih ada Teng Siok Siok? Demikianlah Pang Lin menjawab dengan alasannya. Ia telah mengetahui dari ucapan Liti sendiri dan sudah paham seluk-beluk seseorang dari Tian San, oleh karena itu, apa yang dikatakannya cukup masuk akal juga. Mau tak mau Liti rada percaya apa yang dikatakan itu. Pikirnya, Ie Pekbo adalah tokoh terkemuka dari suatu aliran. Sendiri, tindakannya dengan sendirinya susah diduga oleh kaum muda. Secara rela dan ikhlasia mau mengorbankan murid kesayangannya untuk cabang lain, tindakannya ini sungguh harus dipuji. Kemudian teringat pula olehnya bahwa Pang Lin memang mahir ilmu pedang Bu Kek Pei, Tentunya Ie Lan Chu yang menyuruh gadis ini belajar, maka terhadap apa yang dituturkannya tadi, Ie Li percaya sepenuhnya. Jika demikian ternyata kau adalah Miang Punggung Hau Kek Pei yang akan datang, selamat dan bahagialah dengan tertawa ia memberi selamat. Oleh karena Ita juga aku ada hak buat memberikan kitab ini padamu, kata Pang Lin dengan tertawa. Tetapi aku tidak ingin masuk perguruan lain, buat apa kau berikan padaku. Sahut Liti tertawa juga. Dalam hati ia pun menganggap Pang Lin masih bertabiat anak-anak. Aku tidak punya barang lain untuk diberikan padamu, maka kitab ini tidak boleh tidak harus kau terima, kata Pang Lin pula. Kau tak usah khawatir, tidak nanti aku menyuruh kau masuk ke dalam Bu Kek Pei. Jangan kau berlaku seperti anak-anak, Sahut Liti tertawa. Ini adalah kitab mestika dari perguruanmu, tidak seharusnya kau sembarangan memberikan pada orang lain. Namun Pang Lin memaksa lagi. Jilid pertama yang berisi pelajaran ilmu pukulan dan ilmu pedang, semuanya sudah ku hapalkan di luar kepala. Sedang jilid kedua yang berisi resep dan ilmu ketabiban, sedikit pun malah aku tidak paham, untuk membacanya saja kepalaku pusing, buat apa aku memilikinya? Mendengar si nona menyebut kitab ilmu ketabiban, mendadak mateliti terdeliak, tiba-tiba timbul semacam pikirannya, di bawah sinarobor yang remang-remang. Tertampak olehnya tulisan Kim Kiam Tuse yang menyolok sekali di atas kulit kitab yang pernah ia baka itah. Ia teringat resep dan nama-nama penyakit yang terdapat dalam kitab itah, di antaranya terdapat nama penyakit aneh Li Hun Chin, pikirnya, kata Ing Muai, sesudah diajatah sakit, lalu semua pelajaran Tian San Kiam Hoat telah terlupa, entah betul tidak? Setelah mengambil keputusan, lalu dengan tersenyum ia berkata, baiklah, jika begitu berikan saja padaku kitab ketabiban jilid kedua itah. Melihat orang sudah mau menerima, Pang Lin jadi senang, dengan tersenyum simpul ia lantas memberikan jilid kedua padanya. Bagus, jika kau sudah memahami isinya, kelak kalau aku menderita sesuatu penyakit, segera aku akan pergi mencari kau, ia tambahkan pula dengan berkelakar. Kemudian dengan saling pandang dan tertawa, lalu mereka pun pergi tidur. Besoknya pagi-pagi sekali waktu Liti mendusin, ia tidak mendapatkan Pang Lin tentu ia pergi berburu pula, pikir Liti dalam hati. Setelah kemarin malam menghabiskan sepotong paha kambing panggang dan tidur nyenyak semalam, kini semangatnya sudah pulih seluruhnya, ia berlari keluar gua untuk menyedot hawa segar. Setelah memainkan sejurus ilmu pukulan untuk melemaskan otot-ototnya, kemudian ia menyusuri bukit mencari Pang Lin di kosan dan banyak terdapat puncak menjulang tinggi. Liti memanjat ke atas sebuah puncak, ia berdiri di atas batu pegunungan dan memandang jauh, di bawah di mana ia berdiri air terjun menggerujuk berhamburan dengan mengeluarkan suara berdentum, di atas gunung diliputi kabut tipis dan awan. Mengambang, suatu pemandangan alam yang indah permai dan megah sekali. Di depan puncak gunung sana, di sebelah utara Siau Sitsan di mana Siau Lim Si berada, setelah mengalami kebakaran hebat, seluruh gunung kelihatan tandus dengan warna kuning hangus di tengah impitan puncak lain yang menghijau segar, jelas sekali kelihatan tidak setimpal dan menimbulkan perasaan tak enak bagi yang memandangnya. Entah sebab apa api berkobar, sungguh merusak pemandangan yang indah ini pikir Liti. Karena rasa kecewanya itu, ia lantas masuk ke dalam hutan lebat untuk memetik bunga pegunungan. Pada waktu itu juga, di antara pegunungan yang sunyi senyap itu, tiba-tiba berkumandang suara tertawa orang. Lekas Liti bersembunyi di belakang sebuah batu besar, waktu ia mengintip, ia lihat ada serombongan orang sedang mendatangi, setelah sampai di depan batu di mana ia bersembunyi, mendadak mereka berhenti. Waktu Liti menegasi, ia lihat seorang lelaki di antaranya berusia antara tiga puluhan tahun, memakai jubah sulaman dan ikat pinggang ukiran, sikapnya agung dan berwibawa, dengan sebelah kaki menginjak di atas batu, orang ini mengerling kian kemari, kedua matanya bersinar tajam. Orang lain memisahkan diri di kedua samping, rupanya mereka adalah pengiring, orang yang paling berdekatan dengan lelaki agung itu mempunyai wajah yang keren, begitu nampak orang ini, hampir saj, Liti berteriak. Orang ini ternyata bukan lain daripada Ching Setai Chiang Kun, panglima besar penggempur ke barat, Lian Keng Hiau yang baru saja memegang kekuasaan. Hong Chiang punya perhitungan memang tepat dan luar biasa, ditambah kewibawaan yang tinggi, maka tiada. Beberapa bulan naik takhta, seluruh penjuru sudah dapat ditaklukan, demikian terdengar Lian Keng Hiau menjilat. Inti yang memimpin pasukan sebesar 200 ribu prajurit sudah tertawan tanpa kesulitan, sedang Siao Lim Si yang suka mengunggulkan ilmu silatnya tiada bandingan, tidak urung kini mengalami nasib hancur lebur menjadi abu, sekalipun Chin, Si, Ong, Han Bu, Te, Tong, Tai, Chong dan Song, Tai, Cho juga tidak bisa menandingi Hong Siang. Mendengar kata-kata ini, Liti jadi terkejut, ia tidak menduga bahwa lelaki agung tadi ternyata kaisar Yong Cheng adanya, dahulu pengeran In Cheng. Itapun atas jasa mulian Tai Chiang Kun, terdengar Yong Cheng menjawab dengan tersenyum. 500 padri Siao Lim Si sudah terbakar hangus oleh api tanpa seorang pun berani melawan, hal ini menunjukkan wibawa Hong Siang Yang Agung, terdengar Lian Cheng Hiau berkata lagi sambil menunjuk tumpukan puing di bawah puncak Ngo Hei Hang di mana Siao Lim Si berada. Mendengar pujian Ita, Yang Cheng tertawa terbahak-bahak. Suatu biara yang bersejarah ribuan tahun seperti Siao Lim. Si kini telah musnah terbakar habis, hanya gara-gara. Perbuatannya sendiri, namun perasaanku pun ikut sedih, tiba-tiba Yong Cheng berkata dengan menghela nafas. Itu tidak bisa menyalahkan Hong Siang, ujar Keng Hiau cepat. Hong Siang sudah cukup bijaksana dan murah hati, hanya sayang, padri-padri Siao Lim Si itu yang tidak kenal peraturan pemerintah dan tidak bisa memahami kemurahan hati Hong Siang. Mendengar ucapan terakhir ini, Liti menjadi muak rasanya, tanpa terasa ia pun mengkirik. Terbakarnya Siao Lim Si memang sayang sekali, terdengar Yong Cheng berkata pula, biarlah setelah aku kembali ke kota raja, segera aku titahkan Holam Sun Bu memperbaiki kembali biara ini dan mencari padri pengurusnya yang berilmu tinggi. Mendengar sampai di sini, sekonyong-konyong Liti merasakan batu di depannya terasa sedikit tergoyang. Dengan cepat Liti berusaha mendekam lebih ke bawah, akan tetapi sudah terdengar suara gertakan orang yang keras, siapa kau, lekas keluar. Menyusul mendadak batu besar itu roboh, mau tak mau Liti segera melompat keluar, segera ia dapatkan dirinya sudah diketung musuh. Kiranya sesudah Kaisar Yong Cheng membakar musnah Siao Lim Si, ia tinggalkan Hei Hun Ho Sio untuk menjaga di tempat kebakaran ini, tetapi sudah lewat sebulan, belum tertampak Hei Hun kembali melaporkan tugasnya, ia ingin menyaksikan sendiri keadaan Siao Lim Si sesudah terbakar, karena itu, maka segera ia bawa pengiringnya antara lain Tian Yap San Jin, Hab Toh dan lain-lain naik ke kosan. Ketika mendadak muncul seorang yang tak dikenal, Yang Cheng bersikap tenang saja. Setelah Siao Lim Si terbakar, tiada seorang pun tokoh dunia persilatan yang berani datang mengunjungi, tetapi orang ini ternyata berani naik ke kosan, nyalinya boleh dibilang tidak kecil, katanya dengan tersenyum. Coba kalian mundur dahulu, biar aku tanya. Apa yang hendak kau tanyakan? kata Liti dengan angkuh. Apakah anak murid Siao Lim si tanya Yang Cheng? Bukan, jawab Liti Ketus. Kalau begitu ada hubungan apakah antara kau dengan para Tiang Lo, tertua, Siao Lim Si. Tiang Lo Siao Lim Si terlalu agung dan disegani, aku masih belum ada harganya untuk bisa bersahabat dengan mereka, sahut Liti pula. Mendengar jawaban ini, seketika mukalian kenghiau berbah. Akan tetapi berlainan dengan Yong Cheng, ia malah bergelak tertawa. Jika begi contuk apalagi kau naik ke kosan sini tanyanya. Lagi, ada permusuhan apakah antara kau dan Siao Lim Si, mengapa kau bakar habis biara kuno ini dan dua kali naik ke kosan berbalik Liti bertanya. Kurang ajar, berani kau adu mulut dengan Hong Siang demikian para pengiring Yong Cheng lantas membentak. Yang Cheng pun mengerut kening oleh jawaban orang yang berani ita, pikirnya dalam hati, sungguh anak muda yang tak takut mati, jika aku bisa menundukkan dia, aku tentu akan mendapatkan seorang pembantu yang berguna. Dalam pada ita salah seorang pengiringnya melaporkan. Mayat Chin Tiong Wat telah ditemukan, tetapi Hei Hun Ho Siao sampai kini belum diketahui kemana perginya, harap Hong Siang memberi perintah penangkapan keparat cilik ini untuk diperiksa, coba ditanya apakah perbuatan dia sendiri atau masih ada begundalnya yang lain. Mendengar kata orang yang terakhir ini, Liti menjadi khawatir, ia menduga hari ini pasti sukar untuk meloloskan diri, hanya saja jangan sampai Ing Mo Ai ikut diringkus. Karena itu, sebelum Yong Cheng bertanya, dengan terus terang ia lantas mendahului menjawab, Ya, semuanya adalah perbuatanku sendiri. Chin Tiong Wat telah kau bunuh, tetapi di mana Hei Hun Ho Siao itu Yong Cheng bertanya. Ia terluka oleh tusukan pedangku, karena tiada orang yang menolongnya, mungkin kini ia pun sudah mampus sahut Liti. Karena penuturan ini, para pengiring Yong Cheng menjadi besar, segera mereka hendak meringkus Liti. Akan tetapi tiba-tiba Yong Cheng tertawa lagi. Ha, anak muda, jangan kasmi barang membual, hanya kau seorang diri, masakah kau bisa menghindarkan pemeriksaan Honti Yong San dan bisa pula mencelakai dua jagoku? Dengan kata-kata itu Yong Cheng pikir kalau betul orang mempunyai kepandaian begitu tinggi, maka lebih-lebih harus ditandukan. Di pihak lain Liti tertegun juga oleh kata-kata Yong Cheng tadi, ia pikir apakah Kaisar ini seorang yang paham ilmu silat. Harap kebijaksanaan Hong Siang, anak ini tentu punya begunda lain, harap diberi perintah penggeledahan seluruh gunung ini segera Lian Keng Hiau mengusulkan dari samping. Karena itu, Liti menjadi khawatir. Hektometer, jagoan apa? Tidak lebih hanya boneka saja. Apakah kedua orang yang tak berverguna itu adalah jagoan yang kau perintahkan menjaga kosan? Haha sengaja ia mengejek. Keruan ejekan itu membuat gusar para pengiring Yong Cheng, termasuk juga Tian Yap San Jin, Hong Siang, jika keparat kecil ini tidak diberi hajaran, maka nama baik para bayang kara istana kita tentu akan tersapu habis, katanya dengan gemas. Namun Yong Cheng tetap tersenyum saja, ia memanggil haptoh ke dekatnya dan secara bisik-bisik ia memberi beberapa pesan. Anak muda, jangan kau anggap bisa naik ke kosan sini, lantas menganggap luar biasa kepandayanmu, dan jangan pula kau sombong karena bisa menjatahkan dua jagoanku, katanya kemudian kepada Liti. Sekarang kau boleh pilih sesukamu, satu di antara jagoan yang aku bawa ini, asal kau mampu menandingi sama kuatnya, aku akan lepaskan kau turun gunung. Liti pikir dirinya toh tidak akan bisa lolos, daripada mati konyol kenapa harus takut. Karena itu, segera pula ia cabut pedangnya sambil membentak. Baik, aku pun silakan kau pilih jago sesukamu. Maju satu akan kulawan satu, bila maju dua aku lantas lawan dua-duanya. Kata-kata ini sengaja ia ucapkan dengan suara keras dengan maksud agar didengar oleh Pang Lin, dengan demikian supaya si Nona sempat menyembunyikan diri. Sungguh besar sekali mulut anak ini. Habtoh, coba kau saja tempur dia, dengan tertawa segera Yang Cheng memberi perintah. Tanpa diperintah untuk kedua kalinya, segera Habtoh maju ke depan, ia keluarkan senjatanya, liusing tui, dua buah bandul bertali, dengan cepat ia lemparkan kedua bandulan itu terus menghantam dari kanan-kiri. Nampak datangnya serangan cukup lihai dan keras, dengan gesit liti berkelit, berbareng ini secepat kucing menerkam tikus, pedangnya menusuk secepat kilat ke tenggorokan Habtoh. Akan tetapi dengan mengikuti datangnya gaya serangan, Habtoh berputar pergi dengan sebat, sedang bandul sebelah kiri ia benturkan pada batang pedang. Di luar dugaan, ilmu permainan pedang liti ternyata lain dari yang lain, tampaknya ia menusuk ke jurusan tengah, tapi mendadak bisa menikam ke bawah. Keruan Habtoh menjadi kaget, begitu bandulnya membentur tempat kosong, tahu-tahu ujung senjata orang telah dekat pada lutut kakinya, lekas ia mencelat ke atas, dengan kaki kiri ia injak ujung pedang lawan, berbareng ia melompat mundur beberapa tindak. Kiam Hoat Bagus Sorak Yong Cheng memuji. Habtoh menjabat sebagai Congkaan atau pemimpin besar Huisu, pasukan pengawal, di dalam istana, kedudukan dan kepandainya sederajat dengan Tian Yap Sanjin, maka demi mendengar suara pujian Hong Xiang pada lawannya, ia menjadi malu, segera ia putar bandulnya secepat angin, dengan sengit ia menubruk maju pula. Perlu diketahui bahwa kepandain Habtoh memang tidak di bawah liauin, tadi ia hampir tertusuk oleh liti disebabkan ia terlalu gegabah memandang enteng lawan. Kini sesudah ia merebut kembali kehilangan mukanya di hadapan Hong Xiang, sudah tentu ia putar bandulannya lebih kencang hingga membawa sambaran angin yang keras, daya tekanannya ternyata luar biasa. Meski Kiam Hoat liti hebat sekali dan aneh, namun di bawah tekanan sepasang bandulan musuh, ia tak bisa mengeluarkan seluruh kemahirannya. Syukur semenjak liti turun gunung sudah beberapa kali ia mengalami pertempuran besar, kepandainya pun sudah banyak maju daripada waktu ia bertempur melawan liauin di Hang Chiu dahulu, kalau tidak, tentu sudah sejak tadi ia diringkus oleh Habtoh. Begitulah, setelah beberapa puluh jurus mereka saling gebrak masih belum terpisahkan, yang ceng jadi makin tertarik oleh kepandain liti. Usia anak ini masih semuda ini, tetapi ia bisa bertahan begitu lama melawan Hab Chong Kuan, melulu ini saja sudah susah dicari bandingannya kata Yong Cheng pada Tian Yap Sanjin. Cuma tenaganya sudah mulai habis, paling banyak ia hanya mampu bertahan lima puluh jurus lagi, ujar Tian Yap Sanjin. Dia punya Kiam Hoat ini rada aneh, apakah kau kenal tiba-tiba Yong Cheng bertanya. Seketika Tian Yap menjadi merah jengah, lah adalah tokoh besar suatu cabang persilatan sendiri, pengalamannya banyak dan pengetahuannya luas, akan tetapi terhadap Kiam Hoat Liti ini ia ternyata tidak kenal. Sebaliknya Yong Cheng yang mempunyai kecerdasan otak melebih orang lain, setelah berpikir sejenak, segera ia dapat meraba dari cabang mana Kiam Hoat Liti ini. Tian San Kiam Hoat dan Hian Li Kiam Hoat Sudah pernah kulihat semua, demikian ia berkata, Kiam Hoat orang ini tidak seruat perubahan Tian San Kiam Hoat, tetapi juga tidak sebagus perubahan Hian Li Kiam Hoat. Akan tetapi lihainya sebaliknya berada di atas kedua macam ilmu pedang tadi. Tampaknya Kiam Hoat ini kalau bukan Tatmo Kiam Hoat, tentu adalah Kiam Jioat yang khas dari Pek Hoat Moli. Yang Cheng sendiri keluaran Xiao Lim Si, terhadap ilmu permainan pedang dari berbagai cabang persilatan meski ia belum mengenalnya, namun sedikit banyak ia sudah pernah mendengar cerita dari orang, oleh karenanya ia bisa mengutarakan pendapatnya dengan masuk akal. Hong Siang, Kiam Hoat orang ini tentu adalah Kiam Hoat yang khas dari Pek Hoat Moli, kata Tian Yap San Jin setelah berpikir sejenak. Mungkin dia ini adalah putra Buging Ye Au. Sifat Buging Ye Au yang ringan tangan dan ganas itu lebih susah dilawan daripada Ie Lan Chu. Baiknya kita jangan sembarangan mencelakai dia. Jika Tian Yap San Jin berkata dengan nada khawatir, Yang Cheng sebaliknya masih tertawa. Hal itu sudah ku pesan pada Hab Chong Kean, kata Maharaja ini. Hanya aku tak peduli dia ini anak siapa, yang jelas orang yang mempunyai keberanian begini adalah orang berbakat yang sukar dicari. Dalam pada itu setelah pertempuran berjalan lebih 30 jurus lagi, tenaga Liti sudah lemah, betul juga ia mulai mengunjuk tanda bakal kalah. Sebaliknya Habtoh bermaksud menawan Liti hidup-hidup, tujuan ini pun tidak gampang terkabul. Perlu diketahui bahwa pertandingan antara kaum ahli, dalam keadaan serang-menyerang, tidak mungkin memberi peluang sedikitpun. Meski kepandayan Habtoh masih menang setingkat, tetapi untuk menawan Liti sedikitnya ia harus melukai dahulu pemuda ini, tetapi justru Yang Cheng tidak memperkenankan Habtoh melukainya, inilah yang membuat Habtoh serba salah. Sebaliknya senjata Liti bergerak tiada ketentuan dengan perubahan yang susah diduga sebelumnya, beberapa kali Habtoh bermaksud membentur pedangnya, tetapi selalu dengan cepat dapat dihindarkan. Sudah tentu lama-lama Habtoh menjadi gelisah, ia tidak sabar lagi, mendadak ia dapatkan suatu akal baik, tiba-tiba ia memperkencang dua bandulnya dan beruntun melancarkan tipu serangan mematikan, dengan demikian tampaknya setiap saat Liti bisa tewas di bawahan taman bandulnya. Bahkan tiap kali ia menyerang selalu dibarengi dengan gertakan agar Liti suka menyerah saja. Di luar dugaan, ternyata Liti malah melawan dengan mati-matian, sedikitpun ia tidak gentar, dalam serangan sengit itu, bandul Habtoh saban-saban menyambar lewat di atas kepalanya, memang tampaknya sangat menguatirkan bagi keselamatannya. Kau minta aku menyerah, Hektometer, jangan kau harap jengek Liti dengan murka. Habis itu tiba-tiba ia ganti permainan pedang, dari terserang ia balas merangsek, dengan mati-matian ia terus mendesak maju. Dalam keadaan tegang itu, mendadak terdengar sekali siulan nyaring, tau-tau panglin muncul dari hutan sana. Inmuai, lekas kau melarikan diri seruliti kuatir. Karena sedikit lengah ini, ternyata pedangnya lantas mencelat terbang oleh benturan bandul Habtoh. Berbareng itu terdengar Yang Cheng membentak juga, berhenti dulu. Kiranya panglin telah mendengar suara pertempuran itu, maka diam-diam ia menyusur sampai di pinggir hutan, tiba-tiba ia lihat Yang Cheng dengan membawa pengiringnya sedang menyaksikan pertempuran sengit itu dari samping, keruan tidak kepalang terkejutnya. Sebenarnya ia berpikir hendak lari saja, tetapi waktu ia lihat Liti sudah terkurung oleh serangan Habtoh dan dalam keadaan gawat. Jika aku tidak menolong dia, jiwanya pasti akan melayang, demikian ia berpikir. Dalam keadaan demikian, Panglin tidak takut lagi akan ancaman Yang Cheng yang akan menikahi dirinya, segeranya. Mencabut belatinya yang berbisa dan mendadak melompat maju. Yang Cheng terkejut bercampur girang demi nampak munculnya Panglin yang mendadak itu. Ha, Buddha Lin, sudah puaskah kau keluyuran sekian lama? Hayo, lekas, ikut aku pulang dengan tertawa ia lantas menegur. Tetapi sebagai jawaban, Panglin mengacungkan belatinya kehulu hati sendiri, lalu mengancam, jika kau melukai aku punya Li Koko, maka aku pun tidak ingin hidup lagi. Siapa yang hendak mencelakai dia, jangan kau khawatir, mari sini sahuti Yang Cheng dengan tertawa. Di bawah kepungan musuh, Liti sama sekali tidak gentar, tetapi kini mendadak nampak Panglin memohon kemurahan hati Kaisar musuh, terkejutnya ini sungguh bukan buatan. Ia sanksikan dirinya apa bukan berada dalam alam mimpi buruk? Dalam keadaan Ita tiba-tiba, ia merasa tangannya kesemutan, kiranya urat nadinya telah dipencet kencang oleh jari haptoh. Sementara Ita selangkah demi selangkah Panglin lantas mendekati. Lian Keng Hiau terguncang juga hatinya, ia khawatir kalau Panglin membongkar rahasia dan menceritakan bahwa dia pernah bersembunyi di rumahnya, maka ia coba memberi kedipan mata pada anak darah ini. Namun Panglin seperti tidak tahu, dengan kaku ia berjalan ke samping Jiang Cheng. Budak Lin, simpanlah pisaumu itu, Yang Cheng coba membujuk. Akan tetapi Panglin ternyata tidak menggubrisnya, ia tetap mengarahkan belati ke hulu hati sendiri. Sebagai Kaisar tidak nanti aku berbohong, simpanlah pisaumu, aku tidak akan mencelakai dia, kata Yong Cheng lagi. Sambil mengangkat kepala kemudian Panglin menyimpan kembali belati ke dalam kantong senjatanya. Si Pulek, aku sengaja datang memberi selamat padamu demikian kemudian ia menyapa dengan ketus. Tanda kutip sudut ganda buka. Kau berhadapan dengan Hong Siang, mengapa tidak berlutut hap toh membentak, tujuannya ialah untuk menyadarkan sebutan si Nona tadi yang keliru, karena En Cheng kini sudah menjadi Kaisar Yong Cheng. Biarlah, dia sudah biasa nakal, tidak perlu pakai tata cara segala ujar Yong Cheng. Habis itu dengan tertawa ia menyambung pula, kau telah keluyuran kemana-mana, tentu sudah cukup kau merasakan pahit geletirnya. Istana kita dahulu ita kini sudah dirombak menjadi Yang Ho Kiong, kamarmu masih tetap seperti sedia kala. Kau lepaskan dia, baru aku ikut kau pulang, kata Panglin setelah kau ikut aku pulang ke istana, aku segera akan membebaskan dia, sahut Yang Cheng tertawa. Baik, sebagai Kaisar jangan kau berdusta, biarlah aku ikut kau pulang, kata Pan. Lin Liti menjadi ternganga oleh tanya jawab itu, beruntun Panglin memanggil dua kali padanya, tapi sama sekali tidak dijawabnya. Sementara itu Yang Cheng telah memberi tanda, dengan menyeret Liti lebih dulu hap toh turun ke bawah gunung. Dia pernah apa dengan kau? Kalian berhubungan sangat baik bukan? Kemudian Yang Cheng bertanya pada Panglin, dia adalah kakak angkatku, sudah tentu kami sangat baik. Sahut Panglin sambil menjawab, dalam hati ia pun berdaya upaya untuk menghadapi apa yang akan terjadi nanti. Mendengar jawaban tadi, sekonyong-konyong Yang Cheng merasakan semacam perasaan cemburu, ia tidak buka suara lagi, melainkan hanya tertawa dingin. Di lain pihak, hati Lian Keng Hiau pun sedang kebat-kebit, tetapi syukur Panglin tidak membongkar rahasianya. Harap Hong Siang menuju ke rumah hamba dahulu, lapor Keng Hiau kemudian. Yang Cheng mengangguk tanda setuju. Waktu Panglin mengerling ke arah Keng Hiau, dengan cepat Keng Hiau menunduk. Rumah Lian Keng Hiau memang tidak jauh dari kosan, setelah mereka turun gunung dan menukar kuda yang segar, malam itu juga mereka tiba di rumah keluarga Lian. Kau aturah yang baik terhadap dia, Yang Cheng memberi titah. Keng Hiau terima perintah itu, ia kurung Panglin di dalam kamar bacanya yang dulu. Di luar kamar dijaga pula oleh Tian Yap Sanjin dan Hap Toh, maka tidak nanti anak darah ini mampu kabur. Taman keluarga Lian ini, sejak Keng Hiau pulang sudah dilabur dan diperbaharui dengan mentereng dan ditambahi pula beberapa rumah, tidak sunyi senyap lagi seperti tadinya. Maka Yong Cheng dan Litip pun tinggal di dalam taman itu. Setelah makan malam, tiba-tiba Yong Cheng memanggil Lian Keng Hiau menghadap. Sudah tentu dengan perasaan kebat-kebit Keng Hiau menghadap Sang Maharaja ini. Aku pikir hendak mengangkat Budak Lin sebagai kuih-hui, selir kesayangan, bagaimana pendapatmu tanya Yang Cheng sesudah Keng Hiau datang. Itu adalah urusan rumah tangga kerajaan, hamba tidak berani ikut campur, ujar Keng Hiau. Kau tentu tahu bahwa asal-usul Budak Lin tidak jelas, meski peraturan Putri Han masuk istana sudah dibikin longgar, tapi Tai Hao, Ibu Suri, masih ada sampai di sini Yong. Cheng berhenti dan ragu-ragu untuk mengucapkan. Akan tetapi dengan kecerdasannya, Keng Hiau segera paham maksud Maharaja ini. Pikirnya, taksiranku dahulu ternyata tidak meleset. Dengan memeranikan diri, hamba bersedia mengakulin kuizin, sebutan penghormatan pada selir kaisar, menjadi adik angkat, katanya kemudian. Kau ini memang betul-betul pintar, ujar Yang Cheng dengan tertawa atas usul orang yang cocok dengan kemauannya. Baiklah, kalau kau mau mengaku, sekalian mengaku sebagai adik sepupu saja. Kau boleh kirim dia masuk istana, tentu Tai Hao tidak akan banyak omong lagi. Diam-diam Keng Hiau jadi girang karena usahanya berhasil. Perjalanan ke barat untuk sementara boleh ditunda, lusa. Boleh kau kembali ke kota reja bersama aku, tiba-tiba Yang Cheng berkata pula. Sebenarnya Keng Hiau hendak menggunakan kesempatan ini untuk menemui Pang Lin, maka dengan kata-kata Yang Cheng terakhir ini, ia seperti diguyur air dingin. Dan lalu bagaimana dengan urusan Hai Ka? Ia bertanya. Kiranya tempoh hari sesudah Keng Hiau membereskan urusan Inti, sebenarnya ia hanya ambil keputusan hendak tinggal selama tiga hari saja di rumah, kemudian karena kedatangan Yang Cheng dan menyuruh dia menunda dulu ekspedisi ke barat dan diam-diam mereka mengatur pasukan untuk menghadapi Hai Ka, oleh karena itu ia tinggal di rumahnya sampai sekarang. Dia telah minta Hong Siang memenuhi janji dan menyerahkan. Soatang di bawah kekuasaannya, kira bagaimana pula menghadapinya dalam urusan ini tanya Keng Hiau. Itu hanya soal kecil, sahut Yang Cheng tertawa. Tio. Ting Giok tidak begitu bodoh untuk diselomoti, urusan timbang terima itu perlu surat-menyurat yang memakan waktu selama beberapa bulan, kalau mana Hai Ka tentu sudah seperti bulus di dalam kuali. Karena jawaban ini, terpaksa Lian Keng Hiau hanya mengiakan saja dan lantas mengundurkan diri. Jika Budak Lin sampai masuk istana, lambat atau cepat ia pasti akan membongkar rahasiaku yang telah menyembunyikan dia tempoh hari. Hal ini bagaimana baiknya demikian Keng Hiau berpikir dengan khawatir. Setelah kembali dalam kamarnya, segera ia suruh menyingkir semua pelayannya terus memeras otak mencari daya upaya untuk menghadapi persoalan ini. Kembali pada Pang Lin, setelah Nona ini disekap dalam kamar, ia lihat tirai kelambu kamar itu seperti baru, selimut tersulam burung merpati masih tertata dengan baik, tanpa terasa ia mengingat-ingat pula kejadian yang telah lampau. Tidak jelek juga Lian Keng Hiau melayani aku, kira bagaimanakah aku bisa bertemu dia lagi demikianlah ia berpikir. Lalu pikirnya lagi, taman ini seperti sudah pernah aku diami beberapa lama berselang, tetapi mengapa aku tidak mengingatnya, jika aku bisa tinggal lagi barang setengah tahun di sini, mungkin dapat menemukan sedikit sinar terang. Tengah ia berpikir, Yang Cheng telah perintahkan haptoh memanggil dia menghadap. Dalam perjalanan, Pang Lin memeras otak memikirkan tipu daya untuk menghadapi Yang Cheng. Yang Cheng sendiri tinggal di suatu kamar besar di rumah yang baru dibangun pada pojok barat taman. Waktu Pang Lin masuk, Yang Cheng tersenyum senang, ia memberi tanda agar haptoh mengundurkan diri, maka dalam kamar hanya tinggal dia dan Pang Lin berdua saja. Sudah lama kau menetap dalam istana, selama itu aku tidak berbuat sesuatu apapun terhadap kau, tetapi mengapa kau menggat tanya Yang Cheng? Aku sudah bosan tinggal di sana, maka aku ingin jalan-jalan keluar, dosa apakah atas perbuatanku ini sahut Pang Lin dengan mulut memoncong. Yang Cheng jadi tergiur hatinya oleh sikap gadis ini. Baiklah, yang sudah biarlah sudah, cuma selanjutnya. Jangankah sembarang pergi lagi ujarnya kemudian dengan tertawa. Aku toh bukan anggota keluargamu, mengapa kau mengurusi aku sahut Pang Lin selanjutnya kau akan menjadi anggota keluarga ku? Kata Yang Cheng pula. Habis itu ia lantas mendekati dengan maksud hendak mencium si nona, akan tetapi dengan cepat Pang Lin mengelak. Hektometer, kau anggap aku sebagai Kiong Li, dayang istana, yang Hina Dienu dan Prat Pang Lin Yong Cheng menjadi kuatir oleh perubahan sikap si nona, dengan tertawa lekas ia membujuk lagi. Aku bakal mengangkat kau sebagai Kuihwi, kecuali Hang Hao, Permaisuri, dalam istana kau terhitung orang yang paling agung. Sebenarnya tidak kepala ngusar Pang Lin, tetapi ia paksakan diri untuk bersabar. Bagaimana? Malam ini kau jangan pergi lagi ya kata Yang Cheng. Berbareng itu ia mengulur tangan hendak memeluk. Melihat kelakuan orang yang semakin buas, Pang Lin pikir, ilmu silat Yang Cheng lebih tinggi, kalau sampai menggunakan kekerasan, pasti aku akan kewalahan. Karena itu segera ia berlagak tertawa. Haha, seorang kaisar yang terpuja masakah berbuat begini, apakah kau tidak malu katanya kemudian? Sungguh pun kau hendak mengangkat aku sebagai Kuihwi, tapi hal ini pun harus mendapatkan persetujuanku secara sukarlah. Ia tidak tahu bahwa Yang Cheng sudah lama mengilir padanya, apalagi kini melihat anak darah ini sudah tumbuh besar dan semakin cantik, perasaannya jadi makin tergiur dan tidak bisa menguasai diri lagi. Segera ia maju lebih dekat. Terpaksa Pang Lin menghindarkan diri melangkah mundur. Apa yang aku suka lakukan, siapa yang berani? Merintangi Yang Cheng menjawab, habis itu ia mendesak. Maju terus hendak menarik pula. Akan tetapi tiba-tiba Pang Lin berkata, Oya, si Pulek sudah naik takhta, aku masih belum memberi hormat. Selamat dan bahagialah Hong Siang. Yang Cheng menjadi tertegun oleh kata-kata yang mendadak ini. Buat apa kau pakai peradatan ini segala ujarnya. Surat wasiat di atas Kong Beng Tai Tian itu bagus sekali. Kero mengubahnya Pang Lin berkata pula. Mendengar surat wasiat di atas Belandar Istana itu disebut-sebut, Yang Cheng jadi terperanjat, teringat olehnya memang Pang Lin dan Tian Yap Sanjin yang melakukan pengintipan surat wasiat. Ita dan Longetoh kemudian yang mengubah tulisannya. Kau lama berkeluyuran di luar, apakah kau ceritakan kejadian itu pada orang luar? Tanya Yang Cheng dengan air muka berubah. Itulah kau tak perlu khawatir, aku masih bisa menjaga rahasia, mana berani aku sembarangan bercerita, sahup Pang Lin tenang. Cuma kalau aku dibikin marah, terpaksa aku akan berteriak tentang kejadian itu. Karena gertakan ini, hawa napsu Yang Cheng yang tadinya menyala mendadak tersirap separoh. Sebab, meski Yang Cheng sudah bisa menghapus kekuasaan Intai, namun putera pangeran lainnya masih belum terbasmi semuanya, jika rahasia ini sampai tersiar, maka kedudukan Yang Cheng pasti akan menjadi guncang. Baiklah, kelak kalau aku ambil kau masuk istana secara resmi, tatkala ita baru kita menjadi suami istri, dengan menyengir Yang Cheng akhirnya berkata, itu perkara nanti, ujar Pang Lin tetapi kalau kau tidak menuruti kemauanku, aku segera akan bunuh kau punya li koko itu, balas Yang Cheng mengertak. Karena ini Pang Lin menjadi khawatir. Pikirnya, untuk masuk istana sedikitnya masih ada tempo setengah bulan lagi, selama ada waktu aku harus berusaha mengulur waktu juga. Maka dengan tertawa ia lantas berkata pula, Sudahlah, kini sudah jauh malam, kau sendiri tidak mengantuk, akulah yang mau tidur, aku kembali ke kamar saja. Mendengar lagu suara si nona sudah menjadi halus, Yang Cheng membatin, siapa yang tidak mengharapkan kejayaan dan kemauhan? Buddha ini tidak lebih hanya bermaksud menjunjung tinggi harga diri saja, tentu ia pun ingin secara resmi diangkat menjadi kuih-kuih dulu baru ia mau menuruti keinginanku. Begitulah dengan girang ia lantas melambaikan tangan dan menyahut, baiklah, boleh kau kembali ke kamarmu. Tetapi baru saja Pang Lin melangkah dua-tiga tindak, belum sampai keluar pintu kamar, mendadak Yang Cheng sudah memanggilnya kembali lagi. Keruan ia terkejut. Sungguh tidak gampang melayani Hong Siang, ada apa lagi yang hendak kau katakan padaku tanyanya sambil menoleh. Yang Cheng tidak lantas menjawab, ia ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya ia buka suara juga. Kau telah berkeliaran lama di Kang Ngong, wajahmu tidak terurus lagi, rambutmu pun serabutan tak keruan, maka aku hendak menyuruh Kiong Li merias kau sebentar. Pang Lin sangat heran oleh kata-kata ini, ia tidak mengerti mengapa mendadak Sang Maharaja mengurusi soal tetek benge ini. Setelah Yong Cheng masuk ke dalam, kemudian ia membawa keluar dua orang Kiong Go, yang seorang membawa kotak rias dan yang lain membawa baskom berisi air cuci muka, kedua dayang itu merias dan menyisi rambut Pang Lin dan sebagainya, sudah tentu Nona ini sangat kesal, namun sedapat mungkin ia bersabar dan membiarkan kedua dayang itu bekerja. Dalam pada itu salah satu Kiong Go mengeluarkan sebuah kotak kecil dari dalam kotak rias tadi, dalam kotak kecil ini seperti terisi sebangsa Gin Chu, dayang itu mencungkit setitik Gin Chu itu dan dipoleskan ke lengan Pang Lin. Mengapa Gin Chu dipoles di lengan, merah begitu, kelihatan kotor sekali ujar Pang Lin kurang senang. Habis itu ia angkat lengan bajunya hendak menggosok, akan tetapi Gin Chu itu ternyata tidak bisa hilang. Cuci saja dengan air kata Yong Cheng bergelap tertawa. Keruan Pang Lin heran dan curiga, ia sambar handuk dari tangan seorang Kiong Go, ia celupkan ke air baskom terus dikesutkan ke lengannya, di luar dugaan warna Gin Chu itu makin digosok semakin merah, sedang Yang Cheng masih terus tertawa terbahak-bahak, agaknya gembira sekali. Kiranya Yang Cheng menyangsikan Pang Lin yang berhubungan terlalu rapat dengan Liti, ia menjadi cemburu dan curiga, maka ia sengaja memerintah Kiong Go tadi menguji kesucian anak gadis ini dengan Siu Kiong Seh, Gin Chu Cecak. Siu Kiong adalah nama lain dari Cecak, kabarnya Siu Kiong Seh Kiong membuatnya mula-mula melolongi Cecak dengan lemak sapi dan kambing, setelah lama Cecak ini dipiara hingga perutnya merah membara kelihatan tembus, lalu darah binatang cilik ini diambil dan dicampurkan dengan Gin Chu. Bahan campuran ini kalau ditutulkan setitik di atas lengan wanita, jika wanita itu sudah menjadi nyonya, sekali kesut Gin Chu itu segera akan hilang, tetapi kalau masih perawan, semakin digosok dan dikucek, warna Gin Chu malah semakin menjadi merah dan menyala. Usia Pang Lin masih terlalu muda, sudah tentu ia tidak tahu bahwa Seng Kaisar sengaja menguji dirinya dengan Siu Kiong Seh itu, maka setelah ia gosok dan Gin Chu tetap tidak hilang, ia jadi uring-uringan. Apa-apaan ini omalnya dengan menjengkol. Dengan tertawa yang Ceng lantas memerintahkan kedua dayang itu memayangnya keluar. Tapi Pang Lin sudah terlanjur ngambek, ia kipatkan tangan Kiong Go itu terus pergi sendiri. Besok paginya Lian Keng Hiau meminta ayah bundanya datang ke taman untuk mengadakan upacara penerimaan anak angkat, Pang Lin tidak membantah, ia membiarkan dirinya diatur mereka semaunya. Ibu Keng Hiau ternyata sangat sayang pada Pang Lin, orang tua ini tahu setelah pengakuan anak ini, si Nona akan segera diantar masuk istana, maka ia merasa gegetun sekali. Karena terharunya, pada waktu ia menyisi rambut Pang Lin, hampir saja air matanya menepes. Sudah tentu hal ini dapat dilihat oleh Pang Lin sebenarnya anak pun tidak tega meninggalkan engkau. Ibu, katanya dengan suara perlahan. Aku pun tidak ingin melepaskan kau, nak, cuma sayang sebenarnya orang tua itu hendak mengatakan sayang Keng Hiau tiada rezeki buat mempersunting kau, namun kata-kata yang belum sampai diucapkan ini ditelan kembali. Pang Lin sangat cerdik, tentu saja ia tahu maksud perkataan orang. Mengapa kakak Keng Hiau tidak mengunjungi aku, katanya. Lagi, selanjutnya kau adalah Kui Jin, tanpa perintah Hong Siang, mana berani ia mengunjungi kau sendirian, ujar ibu Keng Hiau. Harap ibu sampaikan padanya bahwa aku sangat kangen, kata Pang Lin anakku yang baik. Tahulah aku, selanjutnya harap kau banyak membantu dia di hadapan Hong Siang, sahut si orang tua itu sambil berpaling ke jurusan lain untuk mengusap air matanya. Pada petang harinya, di waktu makan malam, penjaga telah diganti oleh Siang Mo, kedua saudara Set. Lin Kui Jin, silakan bersantap kata Set Tian Ji dengan perasaan ramah ketika ia membawakan nasi untuk Pang Lin. Set Pepek, kenapa kau panggil aku? Seperti itu tanya Pang. Lin Ha, kembali kau panggil aku Pepek, Paman. Bukankah kau hendak menusuk aku hingga tembus sahut? Set Tian Ji mengejek. Kiranya tempoh hari Set Tian Ji telah keliru menyangka Pang Ing sebagai panglin dan hampir ditusuk olehnya, karena itu dendamnya sampai sekarang masih belum lenyap. Mana aku berani bergebrak dengan kau, kira bagaimana kau bisa berkata begitu sahut panglin terheran-heran. Nampak si Nona menjawab dengan sikap yang biasa tanpa kikuk, terang bukannya sengaja berpura-pura tidak tahu, keruan Set Tian Ji pun merasa heran. Bukankah sebulan yang lalu di dekat rumah Lian ini kau pernah mencaci maki kami berdua, bahkan Jipel, Paman kedua, maksudnya Set Tian Toh, telah kau lukai? Seketika Pang Lin melonjak kaget oleh penuturan itu. Aneh sekali, memang mengenai kejadian itu sampai kini. Aku pun masih bingung, hari itu hakikatnya aku tidak pernah melangkah keluar pintu kamar, tetapi begitu datang Lian Keng Hiau lantas bilang aku pernah bergebrak dengan kalian, aku malah menyangka dia bertemu Setan, tak taunya sekarang kau pun berkata demikian, apa mungkin di dunia ini betul-betul ada seorang lagi yang rupanya mirip sekali dengan aku, dan kalian telah sangka dia sebagai diriku? Karena penjelasan ini Set Tian Ji pun tercengang. Ia tidak tahu bahwa Pang Lin memang masih punya seorang kakak kembar, pada 16 tahun yang lalu, di atas Tai Hingsan ia telah menggondolari Pang Ing, tetapi kemudian dicuri kembali oleh Ia Lan Chu, kemudian lagi Ia merebut pulapang. Lin dari tangan Ciong Bantong, selama itu Ia anggap kakak beradik kembar itu terdiri dari seorang saja. Hari itu betul-betul bukan dirimu tanyanya dalam keheranannya. Mana bisa di dunia ini ada orang yang begini mirip? Set Pepek, kata Pang Lin tiba-tiba, bukankah kau yang membawa aku masuk istana? Ya, ada apa sahut Set Tian Ji? Harap kau beritahu aku, siapa sebenarnya ayah bundaku tanya Pang Lin pula. Tian Ji menjadi terperanjat oleh pertanyaan yang tidak disangka ini, pikirnya dalam hati, aku sendiri adalah salah seorang musuh keluargamu, mana boleh aku beritahu padamu? Kemudian dengan berlagak tertawa baru ia menjawab, bukankah sudah beberapa kali aku katakan bahwa kau adalah horok buangan yang aku temukan di pinggir jalan? Aku tidak percaya sahut Pang Lin dengan mencibir bibir. Kau tidak mau percaya, apa dayaku, kata Set Tian Ji. Pula, jika aku adalah horok buangan yang kau temukan dan kau bawa pulang, maka kau sama dengan orang tuaku dan aku pun sama dengan putrimu, tiba-tiba Pang Lin berkata, kau sendiri pun tiada punya anak, maukah kalau aku menjadi putrimu? Set Tian Ji menjadi terharu oleh kata-kata ini. Tetapi kau adalah kui jin, mana berani aku mengharapkankah sebagai anak sahutnya kemudian? Set Pepek, kata Pang Lin lagi, usiamu sudah lanjut, untuk apalagi kau memudak di dalam istana? Tidakkah lebih? Baik kau tolong aku melarikan diri saja, aku nanti melayani kau sampai akhir hidupmu. Karena ujukan ini, hati Set Tian Ji rada tergerak. Memang tujuan Set Tian Ji semula mengabdi pada N. Cheng adalah mengharapkan diangkat menjadi koksu atau imam negara, tidak terduga orang pandai di daratan terlalu banyak, selama di bawah N. Cheng, mereka berdua saudara selalu terdesak oleh Liao Win dan Hap Toh serta kawan-kawan lain hingga tiada kemajuan, selama belasan tahun mereka masih tetap anggota Bayangkara saja, bahkan sekarang masih harus menurut perintah Lian Cheng Hiao. Karena itu, demi mendengar bujukan Pang Lin tadi, ia berpikir, memang daripada gagal mencapai cita-cita, lebih baik ada seorang anak perempuan yang melayani hari tua saja. Tetapi bila ia ingat kekejian Hong Siang dan Lian Cheng Hiao, meski ia sendiri dijuluki orang sebagai iblis, tidak urung ia pun cari. Sementara itu sinar mata Pang Lin terlihat seperti mengunjuk perasaan memohon, Set Tian Ji menjadi bergidik, lekas ia hindarkan pandangan orang. Sudahlah, jangan kau pikir yang tidak-tidak, aku pergi saja, katanya kemudian sambil bertindak pergi. Pang Lin menjadi kecewa karena bujukannya tak berhasil. Setelah bersantap, ia duduk sila di atas pembaringan, ia berbuat seperti hwasyo bersemedi, muka berhadapan dinding dan termenung. Kemudian waktu ia mendengar kentongan ditabuh sekira jam 11 malam, tiba-tiba ia ingat, Hi, bukankah di kamar ini terdapat tembok berlapis dan ada pintu rahasianya, mengapa aku tidak keluar melihatnya? Tetapi segera ia berpikir pula, keluarpun tiada gunanya, di luar dijaga orang, care bagaimana aku bisa meloloskan diri. Apalagi, Liti Koko pun masih berada dalam genggaman mereka. Ia jadi mengurungkan maksudnya itu, kembali ia berduduk sila sekira satu jam lagi, ia dengar di luar kentongan sudah ditabuh menandakan tengah malam, di luar pintu terdengar ada tindakan orang, agaknya Siang Mo sedang dinas giliran jaga. Lantas timbul pula pikirannya, berduduk saja di sini pun tak berdaya, lebih baik aku keluar melihatnya. Siang Mo tidak jelek terhadap diriku, jika mereka bergilir menjaga, mungkin mereka tidak akan merintangi aku, biar aku bertemu Liti Koko sekali lagi, setelah itu mati pun aku rela. Begitulah maka ia lantas jalan ke belakang pembaringan, ia tekan dinding tembok, ia buka pintu rahasia terus masuk ke dalam dinding berlapis itu. Di dalam dinding berlapis itu ternyata gelap gulita, selagi Pang Lin meraba dan meromet ke depan, tiba-tiba ia lihat ada sesosok bayangan hitam sedang menggeser ke jurusannya. Bukan main terkejutnya Pang Lin, cepat ia menyiapkan belatinya yang berbisa. Lin Muai, diam, akulah terdengar orang itu menyapa dengan suara perlahan. Waktu itu sudah sejenak Pang Lin masuk ke dalam tembok itu, pandangannya di tempat gelap sudah agak biasa, maka dalam keadaan remang-remang ia dapat membedakan bayangan orang itu ternyata bukan lain daripada Lian Keng Hiau, segera Pang Lin menyimpan kembali belatinya, dengan perlahan ia mendekati, dua pasang tangan berpegangan. Kencang, dalam keadaan sunyi senyap Lian Keng Hiau mendengar jantung Pang Lin memukul keras. Kau telah datang lama dan lama sekali baru Pang Lin dapat mengucapkan perkataan ini. Ya, aku tahu kau sedang merindukan aku, sekalipun menghadapi bahaya aku pasti juga datang, sahut Keng Hiau. Mendengar jawaban ini, dalam kegelapan wajah Pang Lin terlukis senyuman puas hektometer, aku tahu kau pasti akan datang katanya lagi. Memang semenjak bertemu Lian Keng Hiau di Hang Chiu dahulu, Pang Lin lantas merasa orang ini seperti pernah dikenalnya, belakangan ia tinggal pula di rumah keluarga Lian, maka diam-diam benih asmaranya mulai tumbuh. Kini kedua tangannya tergenggam tangan Lian Keng Hiau, ia rada jengah dan hati berdebar, pikirnya pula, Lian Keng Hiau belum tentu sejelek sebagaimana dikatakan mereka, maka meninggalkan perguruan. Apa kau ingin melarikan diri? Terdengar Lian Keng Hiau bertanya dengan nafas rada memburu. Kera bagaimana kau masuk kemari? Balas tanya Pang Lin tetapi Keng Hiau tidak menjawab, ia hanya tertawa. Aku menasihati kau jangan melarikan diri, katanya kemudian. Hari ini lain dari biasanya, Hong Siang berada di sini. Kiranya sejak Pang Lin berhasil kabur melalui jalan rahasia ini dahulu, Keng Hiau lantas menyelidiki dengan teliti dan menemukan pintu rahasia itu, diam-diam ia pun memuji kecerdasan gurunya yang telah membuat dinding berlapis ini. Semula ia berniat membuat buntu pintu rahasianya, tetapi kemudian ia berpikir pula mungkin kelak masih bisa dipergunakan, maka ia lantas menambahi pula pesawat rahasianya dan menggali sebuah jalan del bawah tanah yang menembus kaca dalam kamar. Begitulah demi mendengar kata-kata Keng Hiau tadi, seketika Pang Lin menjadi khawatir. Kau adalah Pang Lima yang memimpin pasukan begitu besar, masakah kau takut padanya? Tanya-tanya, aku masuk ke sini secara diam-diam, maka tidak bisa tinggal terlalu lama, marilah kita bicarakan dulu apa yang perlu saja, ujar Keng Hiau. Pang Lin sudah berkesan mendalam atas diri orang, maka arah pikirannya selalu ditujukan ke jurusan yang baik. Ia mengira Keng Hiau berani menghadapi bahaya untuk menjumpainya, tentunya telah berdaya upaya untuk menolongnya. Pembicaraan penting apakah dengan tertawa ia lantas bertanya. Tetapi Keng Hiau malah ragu-ragu, rupanya ia belum siap apa yang hendak dibicarakan. Aku pun ada urusan penting yang hendak kutanyakan padamu, kata Pang Lin perlahan sambil lebih memet ke dekat Keng Hiau. Aku seperti sudah pernah bertemu kau. Cuma entah di mana, apakah dalam mimpi? Aku pun seperti pernah bertemu kau, kalau begitu agaknya kita memang ada jodoh, sahut Keng Hiau. Aku tidak tahu apakah itu jodoh atau bukan, aku hanya merasa kau adalah orang yang sangat rapat dengan aku, serapat hubungan antara saudara sekandung saja, ujar Pang Lin pula. Diam-diam Lian Keng Hiau tertawa geli dalam hati, pikirnya, memang sejak kecil kita bermain bersama, tatkala itu suhu. Malah mendusai aku bahwa kau adalah adik perempuan sepupuku dan aku pun mempercayainya. Kini aku betul-betul adalah adikmu, aku senang sekali, demikian Pang Lin berkata pula. Sungguh aku tidak ingin masuk istana, eh, apa kau bisa berbuat seperti di Hang Chiu dulu, secara diam-diam melepaskan kami lari? Atau kalau kau tidak bisa menolong aku, hendaklah Kasuka bantu menolong dia, aku maksudkan Li Koko itu, ia adalah seorang yang sangat baik. Lian Koko, aku pasti akan berterima kasih padamu selama hidupku. Mungkin kita memang pernah berjumpa dalam mimpi, maka begitu bertemu kau, aku lantas mempercayaimu. Keng Hiau rada terguncang hatinya oleh bujuk rayu itu, ia jadi ragu-ragu. Tetapi mendadak teringat, kini bulu sayapku masih belum tumbuh penuh, secara tidak gampang aku baru saja mendapatkan kekuasaan militer, tak boleh aku gagal akibat seorang wanita. Karena itu, ketika Pang Lin masih menerocos terus, segera Keng Hiau menyela, kita masih banyak kesempatan di kemudian hari, hendaklah kau dengarkan dulu apa yang akan ku katakan. Pang Lin mendongak, ia menunggu apa yang hendak dikatakan orang. Kau tak akan bilang pada Hong Siang bahwa aku pernah menyembunyikan dirimu. Bukan tanya Keng Hiau lebih dulu. Pasti tidak sahut Pang Lin tegas. Keng Hiau merasa lega, lalu ia menyambung lagi, apa yang diucapkan oleh Hong Siang, tiada seorang pun yang membantahnya. Kelak kalau kau sudah masak, tentu ia akan sangat sayang padamu, tatkala itu kau pasti akan jauh lebih berkuasa daripada Hong Hao, permaisuri, kita dapat bekerja sama dan bantu-membantu, yang satu dari luar dan yang lain. Dari dalam. Ah, kau adalah orang pintar, tidak perlu aku katakan lebih lanjut, bukan? Kiranya kedatangan Lian Keng Hiau dengan menghadapi bahaya ini, tujuannya masalah ini. Keruan seketika Pang Lin merasa kaku seluruh tubuhnya, ia merasa seperti disambar petir, kepalanya seperti kosong blong, sama sekali tiada yang bisa diucapkan, sekali-kali ia tidak menduga bahwa maksud tujuan Lian Keng Hiau ternyata begitu kotor dan rendah. Dalam pada itu suara kentongan terdengar ditabuh pula berulang kali, suatu tanda sudah jauh malam. Baik kau kembali ke kamar saja, jangan sampai kentara pintu rahasia di dinding berlapis ini, Keng Hiau berkata lagi. Asal kita sim-sim siangin dan saling bantu-membantu, tentu akan sama-sama baik. Adikku, kau adalah orang pintar, tidak perlu aku berkata lebih banyak lagi. Meski ia bilang tidak perlu banyak berkata lagi, padahal ia justru masih khawatir, maka ia ulangi sekali lagi perkataannya tadi. Sebaliknya ketika Pang Lin mendengar orang delang sim-sim siangin atau dua hati saling tempe menjadi satu, mendadak ia merasa muat. Sudahlah, kini aku harus pergi, kata Keng Hiau akhirnya sambil melepaskan genggaman tangan Pang Lin tetapi sebelum ia melepaskan diri dan melangkah pergi, di antara malam sunyi senyap itu tiba-tiba terdengar suara tindakan orang, menyusul terdengar haptoh mengetuk pintu dan sedang memanggil. Lin Kui Jin, lekas buka pintu menerima seri baginda, Hong siang datang menyambangi kau demikian haptoh berseru. Kiranya Yang Cheng sedang bersiap untuk kembali ke kota raja besok pagi, tetapi hatinya merasa tidak tenang oleh para spang Lin yang cantik, maka sebelum tidur ia masih memerlukan menyambangi si nona sekali lagi. Keruan tidak kepalang terkejutnya Lian Keng Hiau, segera ia hendak menekan pesawat rahasia di dinding untuk membuka pintu jalan ke bawah tanah itu, namun mendadak Pang Lin memegang tangannya. Jangan kau pergi kata Pang Lin dengan suara tertahan. Sementara itu di luar terdengar Yang Cheng sedang berteriak sendiri, Lin Ji, apakah sudah tidur? Keng Hiau semakin gugup, tetapi ia tidak berani meronta buat melepaskan pegangan Pang Lin, ia khawatir membentur tembok dan menerbitkan suara. Adikku yang baik, jangan kau bergurau, lekas lepaskan terpaksa ia memohon dengan suara lirih. Dalam pada itu Yong Cheng sudah menunggu agak lama dan masih belum dibukakan pintu, ia menjadi tak sabar, kembali ia berseru lagi, Apa yang sedang kau lakukan di dalam? Habis itu ia berkata pula pada diri sendiri, Eh, tiada suara sahutan. Hai, kalau kau tidak lekas membuka pintu, sebentar aku mendobrak pintumu. Sementara itu dengan kencang Pang Lin masih terus memegang tangan Lian Keng Hiau. Bawalah aku keluar dan tolong Liti Koko, habis itu baru aku lepaskan kau, demikian ia membisiki telinga orang dengan setengah mengancam. Keng Hiau semakin khawatir bercampur gusar. Jika kau tidak mau melakukan, segera aku berteriak ancam Pang Lin lagi. Sementara terdengar pintu sedang dipukul hingga menerbitkan suara keras, kiranya Yang Cheng mulai mendobrak pintu kamar. Cepat Keng Hiau membentur alat rahasia dengan punggung, ia buka pintu rahasia dinding itu terus menyeret. Pang Lin masuk ke dalam jalan di bawah tanah itu. Apakah sengaja hendak membuat celaka aku? Tegurnya marah pada Pang Lin. Aku tiada perkataan lain, aku hanya hendak mengulangi. Jika kau tidak mau menolong Engkoh Liti, segera aku berteriak, sahup Pang Lin. Tetapi aku sendiri tidak tahu ia dikurung di mana, ujar Keng Hiau. Baik, kalau begitu biar aku berteriak saja ancam si Nona. Dalam pada itu terdengar pintu telah dipukul Haji dengan keras. Lebih baik aku bunuh dia saja. Tiba-tiba timbul pikiran jahat dalam menak Keng Hiau setelah berlari dua tindak. Akan tetapi sebelum ia melakukan pikiran jahatnya itu, mendadak Pang Lin berteriak satu sekali. Ah, aku mengira kau tidak ada di dalam, lekas kau buka pintu. Demikian seru. Yong Cheng demi mendengar suara teriakan Pang Lin sudah tentu hal ini membikin Lian Keng Hiau tambah khawatir. Baiklah, aku turuti permintaanmu, tapi kau jangan berteriak, katanya kemudian. Dalam hati ia pun sedang berpikir, ilmu silat anak darah ini tidak lemah, jika tidak berhasil aku bunuh dia, tentu soalnya akan lebih runyam lagi. Seandainya bisa membunuh dia di dalam lorong ini, susah pula untuk menghindarkan tanggung. Jawabku, bila sampai ketahuan, orang yang dicurigai bisa masuk jalan bawah tanah ini kecuali aku terang tiada orang lain lagi, kala itu bukan saja Pangkat Panglima tidak jadiku jabat, mungkin pula seluruh keluarga akan mengalami malapetaka. Yang Cheng sudah lama menunggu di luar dan masih belum dibukai pintu, sedang haptoh yang mengiringinya kadang-kadang melirik padanya, mau tak mau Yang Cheng menjadi rikuh. Pikirnya, kurang ajar sekali budak ini, sama sekali ia tidak pedulikan aku, lalu mukaku sebagai kaisar harus ditaruh di mana. Segera ia memanggil dua kali lagi, tetapi dari dalam masih tiada jawaban, Yang Cheng menjadi besar, diam-diam ia kumpulkan tenaga dalamnya terus menggabruk daun pintu dengan kedua telapak tangannya, seketika itu pintu kamar ambrol terpukul roboh. Ketika mendengar suara gemuruh di luar, Keng Hiyot tahu pintu kamar telah dibobol Yong Cheng, tidak kepalang terkejutnya, dengan menyeret Panglin segera ia berlari cepat. Lepaskan liti koko dulu, kemudian aku akan kabur pergi, kalau tidak bisa lolos, aku pun tidak akan mengaku tentang dosamu, kata Panglin sambil ikut berlari. Sesudah keluar dari lorong bawah tanah, Keng Hiyot bersama Panglin menyembunyikan diri di belakang sebuah bukit-bukitan. Liti disekap di sana, kata Keng Hiyot pada Panglin sambil menunjuk sebuah rumah kecil di pojok barat. Baiklah, harapkah singkirkan penjaganya sahut Panglin akan tetapi Keng Hiyot menjadi ragu-ragu. Kau mau melakukan tidak? Kalau tidak, segera aku kembali untuk menemui Hong Siang, dengan tertawa dingin anak darah itu mengancam pula. Kembali pada Yong Ceng, ketika masuk ke dalam kamar, nampak tiada satu bayangan orang yang ia dapatkan, ia menjadi terkejut dan heran. Apa mungkin suara teriakan tadi bukan suaranya katanya. Dalam pada itu Hat Toh lebih hebat lagi terkejutnya hingga mukanya pucat, ia merasa bertanggung jawab karena ikut menjaganya tadi. Tadi waktu hamba gilir berjaga masih nampak bayangannya dari balik di rajendela, terang ia tidak kabur, demikian ia melapor secara samar-samar. Karena laporan ini, Yang Ceng yang memang pintar, segera yakin orang tidak kabur dan tentu ada sesuatu yang tidak beres. Kalau begitu, tentu ia masih di dalam rumah ini, katanya. Mengenai pesawat rahasia sebangsa pintu rahasia dan tembok berlapis adalah urusan biasa di dalam istana, Yang Ceng paham dalam hal ini, segera ia memindahkan pemberingan, ia ambil senjata Liu Xing Tui dari tangan Hat Toh terus diayun ke dinding sekitar kamar. Ketika bandulan mengenai alat penjeplak, pintu rahasia segera terpentang. Ha, tidaknya nasilian cilik masih bisa men semacam ini ujar Yang Ceng. Tapi dalam taman penuh tersebar orang kepercayaan Hong Siang, sekalipun Lian Chiang Kun bersama dia tidak bakal lolos. Mereka tentu masih berada di lorong bawah tanah, kata Hat Toh. Baiklah, coba kau masuk periksa dalamnya, jika menemukan mereka, segera kasihlahkan mereka keluar dan tidak perlu banyak omong, kata Yang Ceng. Lewat tak lama, tertampak Hat Toh keluar kembali dengan muka khawatir. Tidak ada seorang pun di dalam lapornya. Namun tiba-tiba Yang Ceng berkata padanya lagi, kejadian hari ini yang tahu hanya kau dan aku berdua, jangan kau ceritakan pula pada orang ketiga. Kalau bertemu Lian Tai Yu Chiang Kun kau harus menghormat seperti biasa, sekali-kali jangan mengunjuk sesuatu tanda apa-apa. Kiranya Yang Ceng memang banyak tipu akalnya, pada saat demikian ini timbul pikiran ia hendak membunuh Lian Keng Hiau, cuma wilayah barat belum berhasil diamankan, pulau Haikak masih belum dilenyapkan, saingan lain pun masih banyak, maka untuk sementara ia tidak bisa bentrok dengan Lian Keng Hiau. Hamba mengerti demikian Hat Toh menyahut dengan suara gemetar, betapapun ia berkeringat dingin oleh karena pesan junjungannya yang keji itu. Lekas kau cari keluar, aku menduga Lian Keng Hiau tidak nanti berani membawa kabur Budak Lin, kata Yong Cheng sambil memberi tanda. Cha sahut hap Toh atas perintah itu, segera ia keluar kamar. Tidak lama kemudian terdengarlah tanda bahaya dibunyikan dengan riuh ramai, Cha, adalah kata mengiakan bangsa mancu dari kaum hamba terhadap atasannya. Dalam pada itu Lian Keng Hiau merasa tidak berdaya menghadapi desakan Pang Lin, ketika ia mendengar tanda bahaya berbunyi, tiba-tiba ia mendapatkan akal, cepat ia berlari keluar dari tempat persembunyiannya. Waktu itu yang menjaga Liti adalah Kipisya, yaitu jago yang baru ditaklukan oleh Lian Keng Hiau. Dari San, datangnya tanda bahaya, Lekas kau pergi membantunya demikian. Lian Keng Hiau memerintahkan jagoannya itu sambil menunjuk ke jurusan timur. Kipisya terima perintah itu. Begitu ia pergi, segera pula Pang Lin melompat keluar. Kau boleh pergi menolong temanmu itu, ujar Keng Hiau. Baik, hendaklah kau duduk saja di tepi kolam sana dan jangan coba memakai akal jahat. Sebentar lagi setelah aku keluar baru kau boleh pergi, sahup Pang Lin habis itu dengan pedang terhunus ia lantas melompat masuk ke dalam rumah. Setelah Yong Ceng menguji keperawanan Pang Lin, ia tahu gadis ini tiada hubungan rahasia dengan Liti, maka tidak dilakukan sesuatu siksaan terhadap Liti, pula ia bermaksud menaklukan pemuda itu, bahkan belenggu pun tidak dipasang padanya. Liti Koko, kesempatan baik ini jangan disiasiakan, lekas kabur ikut padaku seru Pang Lin begitu masuk ke dalam kamar. Selama dua hari itu Liti merasa dirinya dalam mimpi buruk saja, tidak terhitung banyaknya rasa heran dan pertanyaan yang timbul dalam hatinya, ia hanya mengikut Pang Lin saja terus meloncat keluar dari jendela. Sementara itu dalam taman sudah penuh dengan bayangan orang yang sedang membanjiri ke jurusan Pang Lin. Baiklah, kini kau boleh pergi kata Pang Lin pada Keng Hiau sesudah melompat ke belakang bukit-bukitan tadi. Meski rasa cintanya pada Lian Keng Hiau sudah tersapu bersih oleh pembicaraan tadi, namun apapun juga di antara mereka masih terjalin rasa persahabatan, oleh karena itu Pang Lin tidak ingin terlalu mempersulit orang, ia hanya ingin meloloskan diri menuruti nasibnya sendiri. Harap saja kau bisa lolos dari mulut macan, jika kita ada jodoh, biarlah kita bertemu kembali di lain jelmaan kata Keng Hiau sembari mengulur tangan menjabat tangan si Nona. Pang Lin jadi terharu oleh kata-kata ini, ia ulurkan tangan menyambut. Di luar dugaan, mendadak Keng Hiau membaliki tangannya terus memegang urat nadinya, menyusul pula dengan cepat menghantam batok kepala Pang Lin dengan sebelah tangan yang lain. Ternyata Lian Keng Hiau memang sangat keji, ia pikir, mereka berdua pasti tak akan bisa lolos, darah ini sudah putus segala budi rasa terhadapku, dibiarkan tinggal hidup hanya akan menjadi bibir bahaya saja. Karena itu, pada waktu melihat anak darah itu hendak kabur bersama Liti, ia menjadi gelisah pula, pikirnya daripada dia ingkari aku, lebih baik aku saja yang ingkari dia. Sementara itu ia sudah di luar lorong bawah tanah itu, jika sekali keperuk aku binasakan dia, siapa berani mencurigai aku yang membunuhnya? Tetapi karena ia tahu ilmu silat Pang Lin tidak lemah, maka sengaja ia memancing orang dengan kata-kata yang mengharukan untuk menggoncangkan perasaannya, dan pada waktu Pang Lin rada meleng, segera ia keluarkan pukulan yang mematikan. Waktu itu Liti berjalan di depan, ia lihat Pang Lin bicara dengan asik sekali pada Keng Hiau, ia menjadi heran dan ragu-ragu, tanpa sengaja ia menoleh dan kebetulan nampak Keng Hiau mengangkat sebelah tangannya, keruan ia menjadi kaget. Apa yang kau lakukan bentaknya? Berbareng ia membaliki tangannya untuk menangkis pukulan Keng Hiau, sedang pedang yang terhunus di tangan yang lain segera berputar pula, terus menusuk ke dada lian Keng Hiau. Lekas Keng Hiau mengegos dan dengan sendirinya tangannya yang mencekal Pang Lin pun dilepaskan, habis itu ia putar haluan terus angkat langkah seribu. Peristiwa itu telah membuat terkejut pepenjaga dalam taman, segera ada orang memburu ke tempat mereka. Sementara itu dengan gusar Liti masih hendak mengudak musuh, namun dengan cepat Pang Lin keburu menarik dia dan bersembunyi di dalam semak. Sungguh jarang ditemukan manusia durjana sekeji ini dan perat Liti atas perbuatan lian Keng Hiau tadi. Pang Lin menghindarkan pandangan Liti yang tajam, ia merasa malu sekali dan menyesal mempunyai seorang sahabat macam lian Keng Hiau. Sudahlah, tak usah pedulikan dia, Lekas kita melarikan diri katanya kemudian dengan kepala menunduk. Taman bunga keluar galian ini sangat luas, banyak bukit buatan dan pepohonan, Keng Hiau mengaturnya pun aneh sekali, orang yang tidak paham jalanan di dalamnya, meski setengah hari belum tentu bisa keluar dari situ. Namun dengan membawa Liti, Pang Lin menyusur ke sana dan memblok ke sini, ia berusaha bersembunyi dengan aling-aling pepohonan di dalam taman. Hi, lekas kalian kemari, jaga gardu di sebelah sana, dan bukit-bukitan di kiri sana, kemudian geledah ke jurusan tengah tiba-tiba terdengar Tian Yap Sanjin berseru memberi komando kepada bawahannya. Waktu Pang Lin mengintip, ia lihat lian Keng Hiau bersama Tian Yap Sanjin berdiri di atas suatu batu besar dan sedang menuding ke tempat di mana mereka bersembunyi. Diam-diam Pang Lin mengeluh, pikirnya, sudah tentu dia lebih paham jalanan di dalam taman ini daripada aku, lantas bagaimana baiknya kini. Karena sudah tak berdaya, segera Liti hendak menerjang keluar saja, namun Pang Lin keburu mencegahnya. Sementara itu tertampak ada belasan orang yang membagi dari tiga jurusan mengurung tiba agaknya segera mereka akan kepergok. Ia tidak berbudi dan tak kenal kebaikan lagi, rasanya orang-orang ini pun tidak berani mencelakai jiwaku, kalau aku tertawan, biar aku menghadap Hang Teh, Kaisar, dan membongkar semua rahasianya, habis itu aku lantas bunuh diri, demikian Pang Lin bertekad hancur bersama lian Keng Hiau. Setelah mengambil keputusan ini, ia jadi agak lega dan tidak terlalu khawatir, sementara itu tertampak para bayangkara yang mengurung datang dari tiga jurusan itu makin lama semakin dekat. Dengan kencang Pang Lin menggenggam tangan Liti, ia merasakan tangan pemuda itu pun berkeringat. Kasehan Li Koko, kata Pang Lin dalam hati, tempoh hari meski ia terjebak dalam kepungan musuh sama sekali ia tidak gentar, tetapi kini kaki tangannya gemetar, terang dia bukan khawatir atas keselamatan sendiri, tetapi ia khawatirkan akan diriku. Karena pikiran ini, ia lantas ambil keputusan hendak menerjang keluar sendirian untuk memancing musuh menuju ke jurusan lain. Tetapi sebelum ia melakukan, sekonyong-konyong ketiga jurusan bayangkara yang mengurung datang itu tahu-tahu berbelok ke tempat lain, ternyata tidak ada seorang pun yang mendekati bukit-bukitan, keruan Pang Lin sangat heran. Kiranya bukan saja Pang Lin dan Liti merasa khawatir, sebaliknya alian keng hiau sendiri lebih khawatir dan ketakutan. Keng hiau menaksir apabila Pang Lin sampai tertangkap, gadis ini pasti akan membongkar semua perbuatannya. Dalam keadaan kepepek demikian, satu-satunya jalan baginya adalah secara diam-diam membantu Pang Lin meloloskan diri, meski terpaksa, namun ia harus melakukan juga. Taman bunga keluarga lian memang bagus dan aneh kaya. Mengaturnya, pepohonan dan bukit-bukitan dibikin sedemikian rupa sehingga jalan di dalam taman menjadi berliku-liku, sebuah bukit meski jelas tertampak berada di dekat mata, namun untuk sampai di situ ternyata harus berputar-putar dulu beberapa kali, ditambah pula keadaan sudah malam, rembulan guram dan bintang-bintang jarang, karenanya sulit untuk bisa melihat dengan jelas. Begitulah maka lian kenghiau berhasil menunjukkan jalan lain bagi kawanan bayangkara itu menuju ke tengah taman, maka Pang Lin berdua lantas terhindar dari bahaya. Pang Lin menghela nafas lega, ia tarik lite diajak menerobos keluar dari mulut gua bukit-bukitan, dengan kero merangkak dan merembet, sembunyi ke utara dan mengumpet ke barat, akhirnya mereka sampai pinggir taman, pintu taman sudah tertampak oleh mereka. Di depan sana ada sebuah kolam teratai, untuk menuju ke sana harus memakai perahu, selain ini tiada jalan lagi, kata Pang Lin pada liti. Pada kedua tepi kolam tertambat beberapa buah perahu kecil, di tengah kolam ada sebuah batu cadas besar yang menonjol keluar, kolam teratai ini lebarnya kira-kira 10 tombak, sedang batu karang yang menonjol keluar itu jaraknya dengan perahu terdekat yang tertambat di tepi kolam itu kira-kira lebih 3 tombak, kau boleh mengincar baik-baik tempatnya, begitu nampak aku memberi tanda, segera kau melompat keluar, kau loncat ke atas perahu dahulu, lalu melompat ke batu karang di tengah kolam itu, sebagai batu loncatan untuk kemudian melayang ke tepi seberang. Sudahkah kau incar dengan baik? Liti mengangguk, suatu tanda ia sudah siap. Setelah Pang Lin memeriksa suasana amat sepi tiada orang, segera ia memberi isyarat, betul juga Liti lantas melompat menuju ke seberang. Di luar dugaan, di seberang sana ternyata sudah ditunggu oleh Xiang Mo, baru saja Liti melompat ke atas, belum sampai ia menancapkan kakinya kembali, mendadak Setian Ji menyergap keluar dari tempat persembunyiannya yang gelap, sepuluh kuku jarinya terpentang, mendadak ia mencelat ke atas terus mencakar ke dengkul Liti, secara paksa ia hendak menarik Liti ke bawah. Syukur Liti bukan orang sembarangan, meski dalam keadaan bahaya ia tidak menjadi gugup, sewaktu masih terapung di udara, segera ia mendahului menusuk ke bawah dengan pedangnya, karena ini Setian Ji menjadi urung mencakar, ia tarik kembali tangannya dan Liti pun sempat turun ke bawah. Tak terduga, Setian Ji yang pandai kera menghantam dan menubruk seperti elang kucing, meski tubuh terapung di atas tanah, namun ia masih bisa menggeraki badannya dengan leluasa, mendadak ia mengulur sepuluh kukunya lagi terus merangsek ke atas pundak Liti yang sementara itu sedang menurun ke bawah. Ketika mendadak merasakan pundaknya kesakitan, Liti segera menyikut, ia melepaskan diri dari cekalan musuh, menyusul secapat kilat ia balas menyerang dengan beberapa kali tusukan pedangnya. Ha, penjahat cilik, kau masih hendak kabur seru Setian Ji. Habis itu segera ia menubruk maju pula. Dalam pada itu Setian Toh pun tidak tinggal diam, dengan menggerung ia merangsek dari samping, susul menyusul ia pukulkan kedua tangannya, karena itu Liti terguncang sempoyongan. Sementara itu Setian Ji kembali hendak mencakar lagi dari atas. Akan tetapi sebelum serangan ini mengenai sasaran, tiba-tiba pandangannya jadi terdeliak, kiranya Pang Lin juga sudah melompas sampai di seberang, tertampak ujung baju si nona melambai tertiup angin, secepat panah gadis ini pun sudah menyusul tiba. Karena perhatiannya terganggu, cakaran Setian Ji jadi mengenai tempat kosong, telinganya mendengar Pang Lin sedang berseru, Set Jepek, Habtoh dan lain-lain berada di seberang sana, untuk apa bersusah payah kau mencegat kami? Ketika Setian Ji merasa ragu dan merandek, cepat Pang Lin menarik Liti terus menerobos lewat di bawah cakarannya. Namun Setian Toh tidak membiarkan mereka lolos begitu saja, dari samping ia memukul pula. Biarkan dia pergi kata Setian Ji kepada adiknya dengan suara perlahan. Gerak tubuh Pang Lin dan Liti sangat cepat, sekejap mati mereka sudah lenyap ke dalam semak-semak. Akan tetapi kawanan bayangkara dalam taman itu sudah mendengar suara gerangan Setian Toh tadi, beramai mereka lantas memburu datang. Pembantu Habtoh yang bernama Pang Hun In sedang dinas menjaga pintu taman, ketika mendengar suara tadi, dia yang pertama tiba. Karena itu, biarpun Setian Ji ingin melindungi Pang Lin secara diam-diam, dalam keadaan terpaksa ia tak berani berdusta. Apa budak itu lari sampai di sini? Pang Hun In bertanya. Ya, betul, dia dan penjahat cilik itu telah kabur bersama. Sahut Setian Ji berterus terang. Menuju ke mana? Tanya Pang Hun In pula. Mereka ternyata sangat licin, ketika mereka bergebrak denganku, penjahat cilik itu terkena sekali cakaranku, tetapi masih bisa lolos pergi, sahut Tian Ji. Karena keadaan gelap dan tidak jelas mungkin mereka menuju ke sana, habis itu ia sengaja menuding ke jurusan lain. Baiklah, boleh periksa dengan hati-hati, bersayap pun kiranya mereka tidak bisa lolos ujar Pang Hun In. Kemudian ia melepaskan dua anak panah bersuara, maka sebentar saja Hab Toh dan Tian Yap San Jin juga menyusul tiba. Nampak datangnya kedua jagoan ini, Pang Lin Rada Juri, ia mengerti ilmu silat kedua orang ini tinggi sekali, apalagi tempat di mana mereka bersembunyi tidak seluas di seberang kolam sana, pepohonan dan bukit-bukitan pun tidak sebanyak di seberang, jika lingkungan pengepungan makin lama semakin sempit, akhirnya mereka pasti akan tertangkap. Mari kita gempur mereka saja ajak Liti. Akan tetapi Pang Lin tak setuju, ia mengjeleng kepala. Dalam keadaan ribut itu, tiba-tiba terdengar Hab Toh berteriak, Lin Kui Jin, Hong Siang minta kau kembali. Pang Lin menjadi terkejut, ia heran karena namanya disebut, pikirnya, tempat di mana dirinya berada sedikitnya berjarak beberapa tombak dengan Hab Toh, apakah mungkin orang sudah tahu tempat persembunyiannya? Selagi ia hendak unjuk diri, tiba-tiba ia dengar seruan kawanan bayang kara yang riuh ramai, ini dia di sini, di sini. Habis itu terdengar tindakan orang yang berlari menuju ke jurusan pojok barat daya, bahkan suara Hab Toh dan Tian Yap Sanjin pun menuju ke sana. Sudah tentu kejadian ini membuat Pang Lin terheran-heran. Kejadian malam ini betul-betul membuat aku bingung. Apa mereka telah melihat setan demikian? Kata Pang Lin kepada Liti. Untuk sementara mereka tetap mendekam di antara semak-semak itu dan tak berani sembarangan bergerak. Selang tak lama, terdengar di sana ramai suara beradunya senjata bercampur dengan suara seruan orang bertempur, sedang di sekitar tempat sembunyi mereka sudah tiada satu manusia pun. Inilah kesempatan yang paling baik, mari kau ikut padaku, lekas kita lari keluar taman ini ajak Pang Lin pada kawannya. Di antara suara pertempuran yang ramai itu terdengar suara kaum wanita, suaranya mirip sekali dengan suara Pang Lin, tetapi karena keadaan ramai ribut, meski suara wanita itu cukup nyaring, namun tidak jelas kedengaran apa yang dikatakan. Liti dibesarkan di Tian San, di sana sering ia memandang jauh dari tempat tinggi, maka matanya sangat jeli, ketika ia memandang dari jauh, tiba-tiba ia berseru tertahan, Hi, aneh sekali, di sana ada seorang nona yang mirip sekali dengan kau. Pang Lin menjadi terguncang perasaannya oleh kata-kata Liti, waktu ia memandang juga kesana nampak wanita itu sudah terkepung dan teraling-aling orang banyak, maka tidak tertampak pula. Selama ini Pang Lin selalu berpikir siang dan malam dengan harapan bisa memecahkan teka-teki mengenai asal-usul diri sendiri, kini ia telah mendapat setitik sinar terang, ternyata di dunia ini betul-betul ada seorang yang rupanya mirip sekali dengan dirinya. Sesaat Pang Lin menjadi bingung, perasaannya diliputi oleh rasa suka dan duka, pikirannya timbul tenggelam tidak tenteram, tetapi dirinya kini berada dalam gua macan, meski dengan sekali mengukir tangan saja misalnya ia bisa menyingkap tabir rahasia diri sendiri, tetapi terpaksa Pang Lin harus melepas kesempatan ini. Begitulah mereka berdua diam-diam kabur keluar taman di antara suara riuh ramai pertempuran para bayangkara yang sedang mengeroyok wanita tadi itu. Tak perlu dijelaskan lagi, sudah tentu Nona yang mirip dengan Pang Lin itu bukan lain daripada kakak kembarnya, Pang Ing kedatangan Pang Ing ini pun bertujuan mencari tahu teka-teki asal-usul dirinya, ia datang ke rumah keluarga Lian lagi, ia pun sedang mencari seorang lain daripada dirinya sendiri di dunia ini. Tidak ia duga, begitu memasuki taman, segera pula terjeblos dalam kepungan musuh, ada orang memanggil padanya sebagai Lin Kui Jin, ada pula yang memaki dia sebagai budak liar, ada yang memujuk dia kembali, ada pula yang memaksa dia supaya menyerah saja, ramai dan ribut sekali, hampir saja Pang Ing menyangka dirinya sedang memasuki rumah gila. Sejenak ia merasa bingung, ia pikir mungkin ada seorang yang namanya Pak Kailin yang rupanya mirip seperti dirinya, akan tetapi di manakah orang ini? Apakah dia berada juga dalam taman ini? Sebenarnya ia hendak mementak dan bertanya, akan tetapi ia berada dalam kepungan orang banyak, suara. Pertanyaannya seperti tenggelam di lautan suara lain, bahkan segera ada orang mengulur tangan hendak mencengkeramnya. Karena terpaksa, Pang Ing lantas keluarkan Tian San Kiam Hoat yang liai, dengan beberapa kali serangan ia desak kawanan bayang kara mundur ke belakang. Dalam pada itu Tian Yap San Jin telah maju ke depan, dengan gerak tipu hang KWI Tian Hun atau angin menggulung sisa awan, segera ia hendak mencekal pergelangan tangan Pang Ing. Keruan Pang Ing terkejut, gerak tangan orang ternyata sangat cepat lagi keji, kepandainya jauh berada di atas kawanan bayang kara itu. Lekas anak darah ini mengegos, dari samping segera ia balas menusuk. Serangan balasan ini sangat cepat lagi tepat, tempat yang dihia arah persis tempat yang mematikan, hingga dari pihak terserang tadi, kini ia berbalik menyerang. Tian Yap San Jin bersuara heran, terpaksa ia ubah tipu serangannya dan mundur ke belakang. Ia heran oleh ilmu pedang Pang Ing yang hebat dan lihai. Budak liar ini keluar dari istana tidak lebih setahun saja, dari manakah ia dapat belajar ilmu pedang ini demikian ia bertanya dalam hati. Meski jagoan pengawal itu cukup banyak, tetapi karena mereka menganggap Pang Ing sebagai Pang Lin, sedangkan Pang Lin adalah bakal selir kesayangan Kaisar, siapa yang berani coba-coba melukai dia? Oleh karena itulah, mereka tidak bisa bertindak dengan leluasa, malahan berbalik ada beberapa orang yang dilukai Pang Ing. Kalian mundur dulu, biar aku tangkap dia seru Tian Yap San Jin. Tetapi meski kepandayan Tian Yap San Jin lebih tinggi dari Pang Ing, namun ia tak berani mengeluarkan seluruh tenaga pukulannya, dalam keadaan demikian, karena desakan Kiam Hoat Pang. Ing yang bagus, ia berbalik berulang-ulang harus menghadapi serangan berbahaya. Nampak kawannya tidak berhasil menangkap orang, hap toh tidak tinggal diam, ia keluarkan senjata bandulannya terus maju membantu, dengan dua jagoan kelas satu dari istana ini, setelah mereka mengeluarkan segenap kekuatan dan berlaku hati-hati, akhirnya baru bisa mengurung si Nona. Namun mereka juga serba susah, sebab mereka harus menghindar dan jangan sampai terluka olehnya, sebaliknya juga tidak boleh melukai si Nona. Dan bila mereka bermaksud merampas pedang pusaka Pang Ing ini pun bukan pekerjaan yang mudah. Kembali pada Yong Cheng, waktu ia mendengar suara ribut, ia lantas menuju ke sana buat melihatnya, di samping bukit-bukitan ia bertemu dengan Liang Keng Hiau. Walaupun dalam hati Keng Hiau sangat khawatir, tetapi lahirnya ia tidak mengunjuk perasaan apa-apa, bahkan ia lantas melapor, kabarnya Lin Kui Jen telah kabur, harap Hong Siang jangan khawatir, hap toh dan Tian Yap San Jin sedang mengejar ke sana. Kau tentu telah capai ujar Yang Cheng. Keng Hiau tergetar oleh kata-kata ini, waktu ia melirik, ia lihat Yang Cheng ternyata biasa saja seperti tiada menaruh curiga, malah ia lantas menarik tangan Keng Hiau dan berkata dengan tertawa, kau mempunyai bakat sebagai panglimat, tetapi malam ini hanya menjadi pemimpin di dalam taman sekecil ini untuk mengejar seorang budak kecil, lucu juga kalau diceritakan, ha ha. Melihat Seng Kaisar begitu sayang dan percaya padanya, hati Keng Hiau menjadi lega. Orang perempuan tidak lebih hanya seperti barang mainan belaka, kalau kehilangan juga tidak perlu dibuat sayang, ujar Yang Cheng. Kebesaran jiwa Hong Siang memang tiada bandingannya, sahut Keng Hiau dengan hati kebat-kebit. Usia Lin Kui Jen masih terlalu muda, mungkin karena suka bermain, maka dia telah keluyurafl di luaran, Hong Siang boleh menyuruh dia pulang dan serahkan di bawah pengawasan ibuku saja. Ya, jika nanti bisa menemukannya kembali, terpaksa membuat repot Lian Tai Hu Jin, nyonya besar Lian, agar suka mengiringinya pulang ke kota raja, kata Yang Cheng. Hong Siang tak perlu khawatir, tidak nanti ia bisa keluar dari taman ini, sahut Keng Hiau. Meski ia berkata demikian, tetapi dalam hati sebenarnya ia sedang berdoa semoga Pang Lin dengan selamat bisa keluar dari taman ini. Setelah mereka melangkah beberapa tindak, tiba-tiba terdengar suara pertempuran di seberang kolam sana. Lin Kui Jin sudah ditemukan, Hap Chong Kuan dan Tian Yap San Jin sedang menasihatinya agar suka kembali saja, segera ada pengawal memberi laporan. Haik sekali, biar aku sendiri pergi memanggil dia, ujar Yang Cheng. Habis itu ia berkata pula pada Lian Keng Hiau, marilah kita pergi ke sana melihatnya. Baru saja Keng Hiau menenangkan pikiran, kini ia menjadi khawatir lagi, sungguh pun ia adalah seorang liai, tidak urung agak gemetar juga, tetapi sekuat tenaga ia mencoba bersikap tenang. Sekilas Yang Cheng pun merasa jari tangan orang rada gemetar, cuma ia pura-pura tidak tahu, ia masih tetap menggandeng tangan Lian Keng Hiau dan naik perahu terus menyeberang ke tepi kolam sebelah sana. Dalam pada itu Pang In sedang kerepotan melawan dua musuh tangguh, yakni Hap Toh dan Tian Yap San Jin, beberapa kali hampir saja pedangnya dirampas seorang. Sungguh berbahaya dan tegang, tiba-tiba terdengar seruan orang, kalian mundur semua, biar Tim, aku, bertanya padanya. Sama sekali tidak Pang In duga bahwa orang yang berseru itu adalah Kaisar, dalam keadaan genting lebih-lebih ia tidak ada waktu untuk menyelami maksud perkataan Tim, sebutan Kaisar pada diri sendiri, ia hanya mendengar ada orang mementak supaya mundur, habis itu sekitarnya lantai sunyi senyap, dua lawannya pun seketika melompat mundur dari kalangan. Keruan Pang In sangat heran, pikirnya, siapakah gerangan yang mempunyai wibawa begini besar? Waktu ia memandang, dilihatnya seorang lelaki berusia lebih 30 tahun dengan sikap yang agung, dari matanya terpancar sinar yang membuat orang di juri, ia sedang tersenyum padanya. Alin, kau membuat ribut terus semalaman, apa kau tidak khawatir akan ditertai orang? Lekas ikut pulang demikian orang itu berkata padanya. Pang In menjadi bingung, ia pikir, dua orang yang bergebrak dengan aku kepandaian silatnya susah dicari bandingannya, akan tetapi terhadap orang ini ternyata berlaku sangat hormat sekali, kalau dia bukan tokoh besar dari sesuatu cabang persilatan, tentu adalah pembesar tinggi kerajaan, aku toh tidak bakal bisa lolos di bawah keroyokan mereka, baiklah aku bicara dengan dia, coba mereka mau bicara sesuai aturan atau tidak. Karena itu, segera ia menjawab, bagus, memang aku tidak ingin berkelahi dengan mereka, kedatanganmu kebetulan sekali, aku justru hendak bertanya padamu. Yang Cheng tidak tahu apa yang hendak ditanyakan si Nona, ia hanya khawatir gadis ini omong sembelarangan tanpa tereng aling-aling, maka Lekas ia berkata lagi, baiklah, kita kembali dahulu dan bicara di rumah. Tanpa banyak omong lagi pang ing lantas ikut mereka naik ke atas perahu, di bawah sinar rembulan mengkilap yang terpantul dari air kolam, tiba-tiba ia berkata pada Keng Hiau, eh, bukankah kau adalah Lian Keng Hiau, aku kenal kau. Keruan Keng Hiau terperanjat hingga mandi keringat dingin, hampir saja ia tak bisa menguasai kemudip rahunya. Budak Tolol, apakah sudah gendeng? Masakah Lian Tai Chiang Kun tidak kau kenal? Malahan hari ini kau baru saja mendapat tayah dan ibu angkat demikian Yang Cheng mengomel dengan tertawa. Pang ing tercengang oleh semprotan Yang Cheng ini. Tetapi segera ia paham, tentunya orang menganggap perbuatan si gadis yang disebut Lin Kui Jin itu dilakukan olehnya. Setelah kembali di seberang taman sana, kemudian berkatalah, Yang Cheng pada Lian Keng Hiau, Lian Chiang Kun, malam ini telah banyak membuat lelah kau, baiklah, kau pergi tidur saja. Maka terpaksa Keng Hiau mengundurkan diri meski dalam hati masih merasa tidak tenteram. Yang Cheng lalu membawa Pang ing menuju ke ruangan dalam, di sini sudah tiada orang lain lagi. Bukankah di tempatmu sini ada seorang yang disebut Lin Kui Jin, apa dia seorang nona cilik? Ada di sini kah dia sekarang? Demikian Pang ing membuka suara. Tidak kepalang terperanjatnya Yang Cheng demi mendengar pertanyaan aneh ini. Apa kau kesurupan setan tegurnya? Kaulah yang kesurupan setan, balas Pang ingnya, tentu kalian menganggap aku sebagai nona itu. Coba, kau perintahkan orangmu mencarinya, jika dia ditemukan, tentu segalanya akan jadi terang. Haha, kata-katamu ini sungguh menarik, leluconmu ini kau ucapkan dengan sungguh-sungguh, wanita secantik kau, jangan kata di dunia ini, sekalipun di surga pun sukar dicari bandingnya lagi, mengapa kau bilang ada seorang lain yang mirip kau demikian? Yang Cheng berkata dengan bergelak tertawa. Begitulah meski Pang ing berusaha menerangkan lebih lanjut, tapi Yang Cheng tetap tidak mau percaya. Keruan Pang ing menjadi keki dan mendongkol. Jika kau tetap tidak percaya, terpaksa aku pergi saja katanya kemudian. Haha, gampang sekali caramu ini, sahut Yang Cheng dengan tertawa. Sekali kau minggat keluar istana, ini pun sudah banyak menurunkan derajat dirimu, kini kau hendak kabur lagi, lantas muka tim hendak kau taruh kemana. Baru sekarang Pang ing mendengar jelas kata tim yang diucapkan Yang Cheng, ia menjadi kaget. Siapa kau? Kau bilang derajat diri dan muka apa? Urusan apakah sebenarnya demikian? Ia bertanya dengan tidak mengerti. Biar kau pura-pura bodoh dan berlagak dungu juga tidak bisa diteruskan lagi, sahut Yang Cheng tertawa. Bukankah kau sudah berjanji hendak ikut kembali ke kota raja, apa kini kau menyesal? Coba kau pikir, derajat diri seorang kuihwi mana boleh sebarangan unjuk muka dan keluyuran di luaran, malahan membuat onar segala? Kau ini Hong T, kaisar tanya Pang ing dengan suara rada gemetar. Karena pertanyaan ini, seketika wajah tertawa Yang Cheng lenyap, segera ia menarik nafas. Ya, aku adalah kaisar dan kau adalah kuihwi, jawabnya. Usiamu tahun ini sudah 16, sepatutnya kau belajar sedikit tata cara keluarga kerajaan. Tiba-tiba Pang ing mundur setapak, sepasang matu bolanya yang bundar membelalak menatap ke muka orang, kini ia tidak jari lagi pada sinar matu Yang Cheng yang berwibawa itu. Ha, kiranya kau adalah raja yang lalim dan cabul itu dan perat Pang ing karena makian ini, dari gusar Yang Cheng malah tertawa. Haha, bagaimana kecabulanku dan kelalimanku? Coba katakan. Dari ucapanmu tadi, nona yang kau sebut Lin Kui Jeng tentunya takut pada napsu cabulmu, maka dia telah kabur ketakutan, sahup Pang ing tak gentar. Jika kau memang kaisar yang bertakhta sekarang, kau tidak berdaya mencapai keamanan negeri, sebaliknya kau menganiaya seorang wanita, apa ini bukan cabul dan lalim? Keruan Yang Cheng naik darah. Bagus, kau bilang aku cabul dan lalim, baik malam ini juga aku hendak memiliki kau katanya dengan tertawa dingin. Habis itu segera ia hendak menarik si nona. Pang ing menjadi besar, ia baliki tangannya menangkis, berbareng menempeleng ke muka Yang Cheng. Akan tetapi Yang Cheng tidak gampang kecundang, ilmu silat Maharaja ini berasal dari Siao Lim Si, yakni ajaran asli dari Pun Hong Tai Su, ketua Siao Lim Si yang dulu. Oleh karenanya sekalipun gerak tangan Pang ing sangat cepat, namun dengan sedikit berkelit Yang Cheng sudah menghindarkan diri dari tamparan orang, sungguh pun demikian, angin pukulan yang menyambar ke mukanya itu terasa panas sedas. Kurang ajar, kau berani padaku? Baik, akan ku bunuh dahulu kau punya Liti Koko teriak Yang Cheng dengan gusar. Pang ing terkejut oleh kata-kata Liti Koko itu. Apa kau bilang? Siapa? Liti Koko tanyanya. Ha, kau kuantir bukan? Hektometer, kau sudah mencintai anak busuk itu bukan? Tetapi justru aku ingin bikin kau putus harapan, sahut Yang Cheng mengancam. Kini aku akan menghitung tiga kali, jika kau tidak menurut, segera juga ku perintahkan membunuhnya. Pang ing dan Liti adalah teman bermain sejak kecil, karena itu Pang ing lantas berpikir, jangan-jangan Liti Koko telah jatuh ke dalam cengkeraman mereka. Sementara itu ia dengar Yang Cheng sedang menghitung dengan suara keras. Satu telah diucapkan, Yang Cheng lihat Pang ing termangu berpikir, dalam hati ia merasa girang bercampur pedih, ia menyangka ancamannya telah membawa hasil, maka dengan suara keras ia menghitung lagi. Dua. Tetapi sebelum tiga diucapkan, sekonyong-konyong Pang ing melolos pedang terus menikamnya. Jika kau tidak lantas bebaskan Liti Koko, hari ini kau pasti akan mampus di sini. Teriak Pang ing terkejut sekali Yang Cheng oleh serangan yang mendadak ini, dalam pada itu secepat kilat susul menyusul Pang ing telah mengirim dua kali tusukan lagi, hampir saja Yang Cheng terluka. Waktu Pang ing mengirim tusukan ketiga, secepat angin Yang Cheng berkelit pergi, berbareng ia menyambar sebuah kursi terus ditangkiskan dengan kuat. Kursi itu terbikin dari kayu cendana yang keras, dengan serangan pedang Pang ing ternyata kursi itu tak bisa terbelah menjadi dua, sebaliknya ia merasa tangan rada kesakitan oleh tenaga lawan yang besar. Hanya dengan sedikit kepandayanmu ini kau berani melawan aku demikian Yang Cheng mengejek. Keruan Pang ing menjadi murka, segera ia keluarkan permainan Tui Hang Kiam Hoat, ilmu pedang pemburu angin, dengan kecepatan luar biasa ia menggempur lawan. Semula Yang Cheng mengira ilmu silat Tang Lin pasti bukan tandingannya, siapa tahu setelah menangkis beberapa kali, ia merasa ilmu titik pedang orang sangat cepat dan lihai. Terpaksa Yang Cheng keluarkan seluruh kemahirannya, ia putar kursinya sedemikian rupa hingga membawa sambaran angin menderu, akan tetapi tetap tidak berhasil membentur pedang pusaka warang. Di pihak lain Pang ing pun terkejut, tadinya ia mengira seorang kaisar yang biasa hidup dalam istana dengan segala kemawahan, tentu tidak paham ilmu silat, ia menyangka cukup tiga jurus saja ia sudah bisa melukai orang dan menawannya sebagai sandera. Di luar dugaan, Yang Cheng dapat menggunakan kursi sebagai senjata, apa yang dia gunakan ternyata adalah tipu serangan ilmu permainan kursi dari Siow Limbe yang lihai, kepandainya tergolong jago kelas satu. Begitulah, maka dalam sekejap saja dua tiga puluh jurus Pang ing telah menempur Yong Cheng. Sementara itu karena tidak bisa tidur enak, Lian Keng Hiau mengobrol dengan Hap Toh di luar, mentaati pesan Yong Cheng. Maka Hap Toh masih berlaku sangat hormat seperti sedia kalah terhadap Lian Keng Hiau. Tengah mereka mengobrol ke timur dan ke barat, sekonyong-konyong terdengar suara gedubrakan di dalam, mereka berdua menjadi heran dan saling pandang, mereka mengerti apa yang terjadi, tetapi tanpa dipanggil tidak mungkin mereka masuk. Budak ini betul-betul kurang ajar, mendengar suara itu agaknya ia sedang bergebrak dengan Hong Siang ujar Hap Toh. Sebaliknya diam-diam Lian Keng Hiau merasa girang. Ia pikir, jika dia sudah bentrik dengan Hong Siang, tentunya dia tidak akan bercerita tentang kebusukanku, sekalipun bercerita mungkin Hong Siang tak mau percaya padanya. Celaka dalam pada itu tiba-tiba terdengar Hap Toh berseru. Kenapa tanya Keng Hiau? Kiam hoat budak ini bagus sekali, mungkin Hong Siang bukan tandingannya, sahut Hap Toh. Kini Hong Siang tidak memanggil kita, kalau masuk khawatir disemprot, lalu bagaimana baiknya? Dalam keadaan demikian Lian Keng Hiau berbalik mengharap Pang Lin dengan sekali tabas bisa membunuh si Kaisar. Oleh karena itu ia lantas berkata mengikuti lagu suara Hap Toh, ya, memang serba susah, dia bukan semblarang orang, dia adalah bakal kuih-hui yang agung, kini Hong Siang dan kuih-hui sedang saling geberak, betapapun kita tidak enak menerobos masuk begitu saja. Saat itu pertempuran semakin seru, suara gedubrakan meja kursi yang jungkir balik bercampur aduk. Biarlah, sekalipun aku didamperat Hong Siang, aku harus masuk buat menolong seri baginda kata Hap Toh tiba-tiba. Hap Toh adalah congkoan atau pemimpin besar pasukan Bayangkara Istana, terhitung orang paling dipercaya oleh Hong Siang, maka pada saat demikian tidak bisa tidak ia harus pertindak. Begitulah mendadak Hap Toh menerjang masuk ke dalam, pikiran Lian Keng Hiau pun tergerak, segera ia ikut menerobos masuk. Waktu itu Yong Ceng sedang serba salah, semula ia mengira dengan segera bisa menaklukan Pang Lin, ia merasa kalau mendatangkan kaum Bayangkara, keadaan bisa lebih runyam, oleh karenanya ia lantas menempur Pang Ing terus. Di luar dugaan meski 50-60 juru sudah lewat, karena senjatanya yang berupa kursi kurang leluasa digunakan, ia menjadi terdesak oleh Pang Ing, bahkan hampir ia terluka, keruan ia menjadi gugup. Selagi ia hendak berseru memanggil pengawalnya, pada saat itulah Hap Toh dan Lian Keng Hiau menerjang masuk. Kebetulan sekali kedatangan kalian, lekas tangkap budak hina ini. Tawan hidup-hidup, sekalipun terluka juga aku tak akan menyesal demikian kata Yong Ceng. Mendapat titah demikian, seketika Hap Toh merangsak maju dengan gagah berani, Lian Keng Hiau pun tidak mau ketinggalan, ia pun maju membantu. Meski Kiam Hoat Pang Ing memang bagus, tetapi waktu melabrak Yang Ceng sebagian besar tenaganya sudah terbuang, sudah tentu ia tak tahan lagi oleh keroyokan dua orang ini, maka sesudah beberapa puluh jurus lengannya disampuk Hap Toh hingga pedangnya terpental dari cekalan. Kesempatan itu segera digunakan Lian Keng Hiau dengan baik, segera ia melangkah maju dan mengulur jari menutup cingkoh hiat di pinggang kiri Pang Ing, keruan seketika si nona menjadi lemas dan lumpuh. Nampak Pang Ing roboh, Yang Ceng menjadi legat, tetapi merasa kikuk juga karena dirinya tidak mampu mengalahkan anak darah ini. Kui hui bermaksud jahat, kalau dibiarkan di sini mungkin tak akan menguntungkan Hong Siang, segera Lian Keng Hiau melapor sambil memberi hormat. Dengan setia kau bela diriku dan suka berkata terus terang, betul perwiraku yang baik, Yang Ceng memuji. Baiklah, kau undurkan diri dulu, biar aku sendiri yang mengurusnya. Terpaksa Keng Hiau mengundurkan diri dengan perasaan girang bercampur kuatir. Kau lepaskan jalan darahnya, perintah Yong Cheng pada hap toh segera sesudah Keng Hiau pergi. Boleh kau pindahkan kamar lain buat mengurung dia, kau sendiri pula yang menjaganya. Casahut hap toh dengan kedua tangan lurus ke bawah. Kemudian Yong Cheng memerintahkan pula seorang taikam menggendong Pang Ing dan ikut pergi bersama hap toh.